Beberapa hari berlalu, empat benua besar mengalami momen damai yang langka. Namun, pada suatu malam yang tenang, seberkas cahaya melesat di langit dan memasuki klan naga ilahi emas ungu. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di puncak gunung. Orang tua itu tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Ia meraih benda yang melayang di udara itu dan melihat kesekeliling. Dengan ekspresi bingung, ia berteriak, siapa itu? Suaranya bagaikan guntur, mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, Dewa Langit Ji dan Yang Mulia lainnya terbang keluar dari tanah klan dan mendarat di samping lelaki tua itu. Apa yang sedang terjadi? Dewa Langit Ji menatap lelaki tua itu dan bertanya. Saya pun tidak tahu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Ia memegang sepucuk surat di tangannya. Ini. Dewa Langit Ji mengambil surat itu dan membukanya. Wajahnya menjadi gelap. Ada apa? Para supremasi lainnya menatapnya dengan heran. Hati-hati, aku akan pergi mencari ayahku. Dewa Langit Ji tidak menjawab. Dia memberi instruksi kepada kelompok itu dan menghilang di kegelapan malam. Belakang gunung. Pegunungan hijau dan air jernih. Suasana tenang dan damai. Ada sebuah halaman di samping sebuah sungai kecil. Suara mendesing. Dua sosok mendarat tanpa bersuara di luar halaman. Itu adalah Dewa Langit Ji dan Sang Raja. Saudara Hansong, apakah Anda di sini? Sang Raja memandang pavilion yang gelap dan bertanya. Beberapa saat kemudian. Pintu terbuka dan seorang pria dan wanita muda berjalan keluar perlahan. Itu adalah Dong Hansong dan Dong Kin. Ini. Kami tidak tahu nona Dong Kin ada di sini. Raja melihat Dong Kin juga ada di sana dan buru-buru berkata kasar. Dong Kin tersipu dan buru-buru menjelaskan, Raja Senior, jangan terlalu banyak berpikir. Aku dan Saudara Zong baru saja berkultivasi bersama. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, berkultivasi bersama dalam kegelapan. Percayakah Anda? Lagi pula, pakaiannya sedikit. Berantakan. Raja dan Dewa Langit Ji tidak mempercayainya. Terlebih lagi, kesukaan Dong Kin terhadap Dong Hansong dapat dilihat oleh siapapun yang memiliki mata yang jeli. Namun, tidak pantas untuk mengatakannya dengan lantang. Tidak apa-apa asalkan mereka mengerti. Di mana Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Sang Raja bertanya. Kami juga tidak tahu. Dong Hansong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Walaupun mereka tidak banyak berinteraksi, mereka bisa tahu sekilas bahwa kedua Saudara ini tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Tampaknya mereka berdua tidak mau diberi hukuman. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kata-katanya cukup bermakna. Yang mulia, kata-katamu agak kasar. Mereka adalah mereka, dan kita adalah kita. Apakah tidak ada yang pernah mendisiplinkan orang lain? Dong Hansong melambaikan tangannya. Saudara Hansong, Anda sungguh murah hati. Sang Raja menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Tidak, tidak. Dong Hansong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku heran mengapa kalian berdua datang mencariku. Dewa Surgawiji mengeluarkan surat itu dan memberikannya kepada Dong Hansong. Dong Hansong mengambil surat itu, membukanya, dan menundukkan kepalanya untuk membacanya. Alisnya perlahan berkerut. Apa itu? Dong Kin bingung. Dong Hansong terdiam sejenak sebelum menyerahkan surat itu kepada Dong Kin. Dong Kin memegang surat itu dan membacanya dengan suara keras, Besok malam di Gunung Seribu Phoenix, pagi-pagi sekali. Saya berharap dapat bertemu dengan Saudara Hansong. Ditanda tangani oleh Kin Feiyang. Apa? Ketika sampai di ujung, ekspresi Dong Kin berubah. Raja bertanya, Saudara Hansong, menurutmu apa tujuan mereka? Dong Hansong merenung sejenak dan berkata, Seharusnya Yu Lao, Neptunus, Dewa Naga, dan yang lainnya. Tidak semudah itu. Dong Kin mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Dong Hansong menatapnya dan tersenyum. Dia tidak tampak gugup sama sekali. Dong Ping, Dong Xin, dan Dong Tian Chen telah mengalami nasib buruk satu demi satu. Tentu saja, giliran kita selanjutnya, jadi menurutku ini pasti jebakan. Dong Kin berkata dengan suara yang dalam. Tidak, 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 itu bukan kami, itu aku. Dong Hansong melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Dong Kin tercengang. Surat itu mengatakan bahwa saya berharap dapat bertemu dengan Saudara Hansong. Dengan kata lain, Kin Fe yang ingin aku pergi ke Gunung Seribu Phoenix sendirian. Dong Hansong tersenyum. Dong Kin membaca isi surat itu dengan saksama. Memang, isinya hanya Dong Hansong. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi ke Gunung Seribu Phoenix sendirian, Bukankah kamu akan menjadi domba di sarang harimau? Iya. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka mencoba membunuhku. Dong Hansong menggelengkan kepalanya dan mendesah, tetapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tapi aku harus pergi. Mengapa? Dong Kin bingung. Dong Hansong berkata, Karena kita harus menyelamatkan Yulao, Neptunus, dan Dewa Naga. Ini perintah Kaisar. Dong Kin terdiam. Yang mulia punya perintah seperti itu. Sang Raja terkejut. Iya. Dong Hansong mengangguk. Raja dan Dewa Langit jisaling berpandangan dan berkata kepada Dong Hansong, Kalau begitu kami akan pergi dan membantumu. Bagaimana Anda berencana untuk membantu? Dong Hansong bertanya sambil tersenyum. Kita akan menyergap terlebih dahulu. Saat Kin Fe yang muncul, kita akan segera menyerang dan membuatnya lengah. Mata Sang Raja berkilat dingin. Kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Dong Hansong buru-buru menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Sang Raja mengerutkan kening. Kau sudah lama bertengkar dengan mereka. Apakah kau tidak tahu gaya mereka dalam melakukan sesuatu? Orang-orang ini, apapun yang mereka lakukan, mereka sangat teguh pendiriannya. Misalnya, kali ini, mengapa mereka bertemu di luar alih-alih langsung datang ke klan Naga Ilahi Emas Ungu untuk bernegosiasi dengan kita? Karena mereka takut kita akan mengepung dan memusnahkan mereka. Itu agak konyol. Untuk kerajaan ilahi yang kuat seperti kita, kita hanya bisa mengancam mereka jika kita bergabung. Dong Hansong mendesah. Mendengar ini. Dong Kin, Sang Raja, dan Dewa Langit Jita kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala dengan ekspresi tak berdaya. Memang. Dengan kekuatan Kin Fe yang dan yang lainnya saat ini, tidak peduli apakah itu seseorang atau kekuatan, mereka tidak dapat lagi bersaing dengan Kin Fe yang dan yang lainnya. Semua kekuatan dan ahli harus bergabung untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Pikirkanlah tentang hal ini. Pihak lainnya hanya memiliki beberapa orang. Hanya beberapa orang muda, dan mereka membutuhkan semua kekuatan kerajaan ilahi untuk bergabung untuk menekan mereka. Itu konyol. Jika aku tidak salah, mereka pasti akan menggunakan All Saying I untuk memata-matai keberadaanmu sebelum menuju ke Gunung Seribu Phoenix. Kau seharusnya telah merasakan kekuatan mata yang maha melihat, kan? Tidak ada yang bisa lolos dari deteksi mata surgawi. Tidak ada pula yang bisa menghalangi deteksi mata surgawi. Ketika mereka tahu kau bersembunyi di Gunung Seribu Phoenix, apakah mereka masih akan datang? Mereka bahkan mungkin mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri dan membunuh untuk mencapai tiga tanah suci saat kau tidak ada di sana. Kata Dong Hanzong. Itu mungkin. Terakhir kali, ketika mereka menukar Jiang Yun Suang dan yang lainnya dengan Raja Dewa, kami pergi ke Gunung Seribu Phoenix untuk menyergap mereka. Pada akhirnya, mereka mengetahuinya dan membunuh mereka untuk mencapai Pulau Dewa, hampir menghancurkan Pulau Dewa. Kata Raja dengan suara yang dalam. Dan pertama kalinya. Kami semua pergi ke Gunung Tertinggi untuk mendukung mereka, tetapi mereka pergi ke Pulau Ilahi dan membunuh lebih dari separuh keturunan langsung Ras Ilahi. Dewa Surgawiji menambahkan. Itu benar. Mereka gemar memancing harimau agar menjauh dari gunung. Mungkin kali ini, mereka juga sedang memancing harimau itu menjauh dari gunung. Mata Sang Raja tampak suram dan dia tampak sangat marah. Jadi, kamu tidak bisa pergi. Dong Hanzong tersenyum. Kamu juga tidak bisa pergi. Dong Qin berkata dengan keras kepala. Saya harus pergi. Jika aku tidak pergi, Qin Fei yang akan berpikir aku tidak punya nyali. Lagi pula, Dong Ping sudah meninggal, Dong Xin terluka parah, dan kondisi Dong Tian Chen tidak diketahui. Kalau bukan aku yang pergi, siapa lagi yang akan pergi? Haruskah aku membiarkanmu pergi? Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kau menginginkannya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Dong Hanzong tersenyum. Mendengar ini, Dong Qin sangat tersentuh. Pendeknya. Saya harus pergi kali ini. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Lima orang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah bahkan tidak punya nyali untuk bertemu dengan Qin Fei yang. Kata Dong Hanzong. Melihat pemuda saleh di hadapannya ini, Sang Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan dan merasa sangat emosional. Aktor yang bagus sekali. Kalau dia tulus, itu memang mengagumkan. Tetapi. Mereka sudah mengetahui warna asli Dong Hanzong. Semua yang Anda lihat sekarang hanyalah penyamaran yang dikenakannya. Setelah Raja dan Dewa Langit Ji pergi, Dong Qin menatap Dong Hanzong dengan cemas dan berkata, Saudara Zhong, mengapa Anda harus melakukan ini? Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa demi mereka. Wajah Dong Hanzong berubah dan buru-buru berkata, Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika ada yang mendengarnya dan Kaisar mendengarnya, Kamu dan aku akan dihukum. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dong Qin menggerutu. Tiba-tiba, matanya berbinar dan berkata, Bagaimana kalau kita cari Lu Yuntian dan biarkan mereka pergi, Bukan kamu. Orang yang ingin ditemui Qin Fei yang adalah aku. Apa gunanya Lu Yuntian dan yang lainnya pergi? Lagipula, apakah menurutmu Lu Yuntian dan yang lainnya bodoh? Bukankah delapan elit yang kembali ke dinasti tengah mengatakan bahwa Lu Yuntian dan Lu Yuntian juga menderita kerugian besar di tangan Qin Batian? Sejujurnya, aku sangat senang bahwa orang yang ingin bertemu denganku kali ini adalah Qin Fei yang dan bukan Qin Batian ini. Karena sebagai perbandingan, orang yang paling aku takuti masih Qin Batian. Dong Hanzong tersenyum. Tetapi, Dong Qin mengerutkan kening. Jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Dong Hanzong menghiburnya dengan tatapan mata yang berbinar. Waktu berlalu dengan cepat. Gunung Seribu Phoenix. Gunung Seribu Phoenix sangat sepi di malam hari. Wuih. Saat terowongan ruang waktu muncul, seorang pemuda berjalan keluar. Itu Dong Hanzong. Dia berdiri di langit malam dan mengamati sekelilingnya. Bahkan tidak ada bayangan. Dia bergumam. Dia memang orang yang waspada. 4262. Pada saat yang sama. Dunia kura-kura hitam. Di dalam kebun teh. Orang gila itu meletakkan toples anggur kosong di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sudah waktunya. Kita harus pergi mencari Muking. Saya sangat menantikannya. Tindakan balasan apa yang dia lakukan setelah menerima surat kami. Serigala bermata putih terkekeh. Kinfei yang tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Kemudian, dia meletakkan cangkir tehnya dan berjalan menuju halaman Mutianyang dan Muking. Sesampainya di halaman, mereka tidak mengetuk pintu, melainkan langsung mendorong pintu dan memasuki aula bangunan kayu itu. Mutianyang tidak terlihat di aula. Ini karena Mutianyang sedang menyendiri di lantai atas. Namun, Muking masih duduk sendirian di aula. Mata maha melihatnya juga terbuka. Ada juga teko teh harum di atas meja teh di depannya. Bagaimana? Orang gila itu duduk di sebelah Muking dan bertanya. Dia telah tiba di Gunung Seribu Phoenix. Muking tersenyum. Begitu cepat. Orang gila itu tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, apakah dia sendirian? Iya. Muking mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya dan menyesap tehnya. Melihat Kinfei yang dan dua orang lainnya, dia menyeringai dan berkata, tapi sebelum dia pergi ke Gunung Seribu Phoenix, dia sudah membuat pengaturan. Pengaturan apa? Mereka bertiga penasaran. Tadi malam, ketika Raja dan Alam Sembilan Surga pergi mencarinya dengan membawa surat itu, dia mungkin sudah memikirkan tindakan balasan. Tapi tadi malam, dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia bersama Dongkin sepanjang malam. Kata Muking. Apa? Mereka berdua sudah bersama. Orang gila itu terkejut. Iya. Muking mengangguk. Berengsek. Itu terlalu efisien. Si gila tak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya. Si gila kecil, bukan itu maksudnya. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan menatap Muking dengan senyum menyedihkan di wajahnya. Apa maksudmu? Si gila menatap serigala bermata putih dengan bingung. Pikirkanlah tentang ini. Ketika Raja dan Paman pertama membawa surat itu ke Donghanzong, seseorang telah memata-matai mereka secara diam-diam dengan mata mahatau. Setelah itu, bukankah Donghanzong dan Dongkin batuk-batuk? Misalnya, beberapa tindakan intim mereka semuanya terlihat oleh seseorang. Serigala bermata putih menyipitkan matanya dan menatap Muking sambil tersenyum sedih. Aduh! Orang gila itu tertegun. Mulut Muking berkedut. Ya, orang gila itu tiba-tiba menepuk kepalanya dan menatap serigala bermata putih. Dan di depan mata yang maha melihat, itu seperti siaran langsung. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Mengikuti dengan saksama. Mereka berdua menatap Muking, memamerkan gigi mereka dan berkata, Nak, apakah kamu menyukainya? Apakah kamu mimisan? Enyahlah. Wajah Muking menjadi gelap. Pikiran kotor macam apa yang ada di benak kedua orang ini? Beranikah kau mengatakan kau tidak melihatnya? Orang gila itu terkekeh. Saya berani mengatakan saya tidak melihatnya. Meskipun saya telah memata-matai mereka, saya memilih untuk menghindari adegan-adegan tertentu yang tidak cocok untuk anak-anak. Lagi pula, apakah aku orang seperti itu? Muking berkata dengan wajah muram. Saya tidak percaya. Serigala bermata putih bertanya. Lupakan saja jika Anda tidak mempercayainya. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk mengukur orang sederhana sepertiku. Saya seorang pria sejati. Muking mendengus dingin. Anda seorang pria sejati. Saya tertawa. Serigala bermata putih tertawa dan bertanya, Kalau begitu katakan padaku, apa yang mereka lakukan tadi malam? Pertanyaan bodoh. Seorang pria dan seorang wanita sendirian, apalagi yang bisa mereka lakukan? Muking terdiam. Lihat, lihat, lihat. Jika Anda tidak melihatnya, tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Orang munafik. Serigala bermata putih membencinya. Saya. Anda. Muking terdiam sesaat dan tidak bisa membantah. Dia menatap tajam ke arah Kinfei Yang yang duduk di sebelahnya dan tertawa diam-diam, lalu berteriak, Dasar bajingan, Apa kau tidak peduli? Batuk. Batuk. Kinfei Yang terbatuk dan menatap si gila dan serigala bermata putih, lalu berkata, Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Muking itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini dalam kegelapan? Kurasa dia hanya akan melirik sekilas. Lagipula, dia orang yang mudah tersinggung. Muking melotot ke arah si gila dan serigala bermata putih dan berkata, Apakah kalian mendengarnya? Itu lebih seperti itu. Tunggu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasa ada yang salah dengan kalimat ini. Setelah berpikir dengan seksama, dia langsung melotot ke arah Kinfei Yang dan berteriak, Apa maksudmu dengan hanya melirik beberapa kali? Anda menghina karakter saya dan menginjak-injak harga diri saya. Haha. Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan tawa. Muking begitu marah hingga dia menjadi murka. Kita semua laki-laki. Wajar saja jika kita melirik sekilas saat menghadapi hal seperti itu. Kinfei Yang terkekeh. Enyah. Wajah Muking gelap. Tapi tiba-tiba, dia memutar matanya dan menatap Kinfei Yang. Dia menyeringai dan berkata, Kau bilang aku mengintip, kan? Baiklah, saat kau dan putri Duyung sudah akrab, aku akan mengintipmu perlahan. Tubuh Kinfei Yang menegang. Si gila dan serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dan kalian berdua. Muking menatap serigala bermata putih dan orang gila dan berkata, Ketika kalian berdua menikah dengan Tari Api dan Zuo Xiaosian, aku akan mengambil bangku kecil dan membawa sepiring biji melon. Saat itu, aku akan memakan biji melon sambil melihat bagaimana kalian berdua menghabiskan malam pernikahan kalian. Si gila dan serigala bermata putih pun terdiam di tempat. Hal semacam ini, hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka geli. Bagaimanapun, kamu mengatakannya. Sangat sayang kalau tidak menontonnya. Muking memandang mereka bertiga dengan bangga. Kamu masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Hah? Kami salah, kami salah. Kamu seorang pria sejati, bagaimana mungkin kamu mengintip privasi orang lain, orang gila kecil, tidakkah kamu berpikir begitu? Ya, ya, ya. Kami hanya bercanda tadi, jangan dianggap serius. Kita semua bersaudara, kan? Si gila dan si gila tersenyum menyanjung. Lelucon macam apa ini, mengintip malam pernikahan mereka. Jika demikian halnya, siapakah yang berminat melakukan sesuatu? Tidak pamer lagi. Muking mencibir. Tidak, tidak. Berani sekali kami pamer padamu. Keduanya menggelengkan kepala. Muking memutar matanya. Itu benar. Sejak tadi malam, Muking telah mematah-matai Dong Han Zong. Dengan kata lain, Muking melihat apa yang dilakukan Dong Han Zong selama sehari semalam. Mari kita mulai bisnis. Jangan biarkan Dong Han Zong menunggu terlalu lama. Apa yang kamu lihat selama sehari semalam? Qin Fei Yang dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Namun dia berpikir dalam hatinya. Sepertinya jika mereka berhubungan intim di kemudian hari, dia harus waspada terhadap pria ini. Muking menarik napas dalam-dalam, menatap mereka bertiga dan berkata, Pagi-pagi sekali, Dong Han Zong pergi sendirian. Ditinggal sendirian. Mereka bertiga tercengang. Iya. Dia pergi ke Gunung Dewanaga, membelah jejak jiwa ilahinya, dan menyembunyikan jiwa ilahi ini di Gunung Dewanaga. Dia juga menyembunyikan benda suci ruang angkasa di Gunung Dewanaga. Kata Muking. Gunung Dewanaga. Ketiganya saling berpandangan. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Meskipun sekarang tidak ada seorangpun yang menjaga Gunung Dewanaga, jika aku tidak memberitahumu, siapa yang mengira bahwa dia akan menyembunyikan jiwa dewa penyelamat hidup dan benda suci ruang angkasa di Gunung Dewanaga? Muking tersenyum bangga. Memang. Mereka bertiga mengangguk. Jika bukan karena pengawasan Muking, mereka tidak akan memikirkan hal ini bahkan jika mereka memeras otak. Dia memang cerdik. Dia tahu bahwa kita akan merugikannya, jadi dia membuat rencana ini terlebih dahulu. Tapi dia masih tertinggal satu langkah. Dia tidak menyangka bahwa kami akan mengawasinya sepanjang waktu. Serigala bermata putih itu mencibir. Apakah Dong Kin tahu? Kin Fe yang bertanya. Tidak. Dia tidak mengungkapkan informasi apapun kepada Dong Kin. Jelas, dia tidak mempercayai Dong Kin. Muking menggelengkan kepalanya. Kupikir dia pasti akan memberikan jiwa ilahi itu kepada Dong Kin untuk diamankan, tapi aku tidak menyangka dia malah akan menjaganya dari Dong Kin. Kehati-hatian dan kewaspadaannya sungguh mengagumkan. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Terpuji. Dia bahkan tidak percaya pada wanitanya sendiri. Orang seperti dia tidak punya teman sama sekali. Muking mencibir. Serigala bermata putih berkata, Apakah menurutmu itu kami? Aku sudah mencurahkan isi hatiku untukmu, tapi bajingan itu malah ingin mengintip di malam pernikahan kita. Apa kau manusia? Pergilah. Muking melotot padanya, lalu menatap Kin Fe yang dan berkata, Tugasku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Oke. Kin Fe yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kerja kerasmu. Asalkan kamu tahu aku sudah bekerja keras. Muking mendengus dan berbalik untuk berjalan ke atas. Serigala bermata putih itu menatap punggung Muking dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, Kin si kecil, ingatlah untuk memberitahuku terlebih dahulu kapan kau akan berhubungan intim dengan Yu, R kecil di masa mendatang. Sudut mulut Kin Fe yang berkedut, dan dia berkata dengan wajah gelap, Apa yang ingin kamu lakukan? Ada apa dengan nada bicaramu itu? Apakah kau pikir aku akan mengintipmu? Aku berencana untuk membantumu mengawasi Muking. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Sulit untuk mengatakannya. Apakah kamu ingat ketika Luhong dan sepupu kecil menikah, kamu berjongkok di ambang jendela dan mengintip mereka? Wajah Kin Fe yang penuh dengan penghinaan. Apa? Frenzy menatap Serigala bermata putih dengan heran. Apakah anak Serigala sialan ini benar-benar melakukan hal yang jahat? Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Ia menatap Frenzy dan berkata, Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak terjadi sama sekali. Aku pikir kamulah yang bicara omong kosong. Sepertinya orang yang harus aku waspadai di masa depan adalah kamu. Kata Frenzy. Berengsek. Bukankah terlalu menyakitkan bagimu untuk mengatakan hal itu? Serigala bermata putih menggertakkan giginya. Jangan salah paham. Tidak ada rasa kasih sayang sama sekali di antara kami. Frenzy buru-buru melambaikan tangannya dan menjauhkan dirinya dari Serigala bermata putih lebih dari 10 meter. Bajingan, kau menghancurkan reputasiku. Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk menatap Kin Fe yang. Apakah kau ingin aku menghancurkan reputasimu? Kin Fe yang memutar matanya dan berjalan cepat ke sisi lain ladang obat-obatan. Segera. Suatu sosok muncul dalam pandangan mereka. Itu Long Chen. 4263. Warisan hukum cahaya dan kegelapan mengambang di depan Long Chen. Dia menggunakan warisan ini untuk memahami hukum cahaya dan kegelapan. Karena hanya dengan memahami hukum cahaya dan kegelapan dia dapat mengintegrasikan warisan ini. Mendengar suara langkah kaki itu, Long Chen perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Kin Fe yang dan dua orang lainnya, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, itu jelas bukan sesuatu yang baik. Mengapa kedengarannya seperti kami adalah dewa wabah? Serigala bermata putih menatapnya dengan rasa tidak puas. Sesuatu seperti itu. Long Chen menghela nafas, bangkit dan menyingkirkan hukum warisan cahaya dan kegelapan. Ia menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, katakan saja, ada apa? Ini tentang masalah Dong Ping yang kuceritakan padamu terakhir kali. Kin Fe yang berkata sambil tersenyum. Long Chen tertegun dan bertanya, Jadi, kamu sudah punya rencana? Iya. Dan harimau itu sudah keluar dari kandang. Kin Fe yang mengangguk. Sungguh orang yang menyedihkan. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Siapa yang kamu kasihani? Serigala bermata putih bertanya dengan bingung. Dong Han Zong. Bukankah dia menyedihkan karena menjadi sasaran kalian? Long Chen tertawa. Mulut serigala bermata putih berkedut. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bukannya dia tidak tahu kemunafikan Dong Han Zong. Apakah orang seperti itu layak mendapat simpati? Bagaimana dengan Dong Tian Chen? Long Chen bertanya. Dong Tian Chen. Serigala bermata putih menatap Long Chen dengan curiga dan bertanya, Mengapa kamu mencarinya? Jika kamu tidak memanggilnya, bagaimana kamu bisa memberi Dong Han Zong kejutan? Long Chen tersenyum mengejek. Iya. Aku akan segera pergi mencari Mu Qing dan memintanya menggunakan mata maha melihatnya untuk mencari tahu di mana Dong Tian Chen bersembunyi sekarang. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan segera berbalik dan berlari menuju halaman Mu Qing. Orang macam apa yang ingin melihat dunia penuh kekacauan? Long Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Omong-omong. Di mana adikmu? Aku sudah lama tidak melihatnya. Qin Fei yang melihat sekeliling dan bertanya pada Long Chen. Long Chen mengerutkan kening dan berkata tergesa-gesa, Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Aku menitipkannya padamu. Jangan sampai kehilangan dia. Bagaimana aku bisa merawatnya? Kata-kata ini membuat Qin Fei yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Long Chen sudah dewasa, siapa lagi yang perlu mengurusnya? Namun, saat dia melihat Long Chen tampak sedikit cemas, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, meskipun hilang, dia akan tetap berada di dunia kura-kura hitam. Cepat dan temukan dia. Jika terjadi sesuatu pada Qin, Er, aku pasti akan bertengkar denganmu. Long Chen mendesak. Qin Fei yang tersenyum, menutup matanya, dan melepaskan persepsinya. Eh. Sesaat kemudian, jejak keterkejutan tampak di matanya. Apa itu? Long Chen mengerutkan kening. Orang gila itu juga menatap Qin Fei yang dengan bingung. Lihat sendiri. Qin Fei yang melambaikan tangannya, kekosongan terdistorsi, dan kemudian sebuah gambar muncul. Dalam gambar tersebut, ada sebuah desa kecil yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Ada sekitar seratus rumah tangga di desa itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua dan anak-anak. Kehidupan orang-orang tua sangat nyaman, minum teh, mengobrol, bermain catur, dan berjemur di bawah sinar matahari. Anak-anak juga bersenang-senang. Di antara kelompok anak-anak itu, ada seorang wanita berpakaian putih yang mengenakan pakaian biasa. Meskipun pakaiannya sangat biasa, temperamennya luar biasa. Dia adalah Long Qin. Pada saat ini, dia sedang bermain dengan sekelompok anak-anak di desa, dan tawanya tak ada habisnya. Ini, petik dua. Wajah orang gila itu tampak tidak percaya. Apakah ini masih Long Qin yang mereka kenal? Tidak ada kesombongan sama sekali, persis seperti gadis tetangga. Long Qin juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah saudara perempuannya ini terkena struk? Namun, perlahan-lahan, wajah Long Qin juga menunjukkan sedikit senyuman. Kamu masih bisa tersenyum. Orang gila itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kamu tidak mengerti. Bahkan aku tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya begitu bahagia. Melihatnya sekarang, rasanya seperti melihat dirinya yang polos saat dia masih kecil. Long Qin tersenyum. Orang gila mendengar ini dan menatap Long Qin lagi. Dia menemukan bahwa Long Qin saat ini memang sedikit lincah dan imut, tanpa aura pembunuh. Bahkan anak-anak di desa pun dengan senang hati memanggilnya kakak. Ini bagus. Long Qin tersenyum tipis, menatap Qin Fei Yang dan berkata, jangan ganggu dia. Qin Fei Yang mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, gambar di kehampaan itu menghilang. Tetapi tidakkah kamu menganggapnya aneh? Pasti ada alasan di balik perubahan seseorang. Long Qin tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkinkah dia terstimulasi oleh sesuatu? Orang gila itu terkejut. Terstimulasi. Long Qin tertegun, dan si gila bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan itu? Hah? Orang gila itu tiba-tiba bereaksi, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ini sungguh bagus. Jangan pura-pura bodoh. Pasti ada sesuatu yang terjadi selama bertahun-tahun aku menyendiri. Wajah Long Qin penuh dengan ketidaksenangan. Itu sungguh bukan apa-apa. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Long Qin hendak melanjutkan bertanya. Sebenarnya dia bukan tipe orang yang ingin menyelidiki sampai tuntas, tetapi tidak ada cara lain. Masalah ini terkait dengan saudara perempuannya, jadi dia harus mencari tahu. Namun pada saat itu, Serigala Bermata Putih datang dan berteriak dari kejauhan, kakak tahu di mana Dong Tian Chen berada. Di mana? Orang gila bertanya. Dia pikir Serigala Bermata Putih datang pada waktu yang tepat. Di sebuah restoran di kota Singyue. Nanti aku cari dia, baru aku temui kamu. Kata Serigala Bermata Putih. Oke. Kalau begitu, mari kita berpisah. Kakak senior, pergilah bersama Long Chen ke Gunung Dewa Naga untuk menyelamatkan Dong Ping. Serigala Bermata Putih, Dong Tian Chen, dan aku akan langsung pergi ke Gunung Seribu Phoenix. Setelah kau menyelamatkan Dong Ping, datanglah ke Gunung Seribu Phoenix untuk menemui kami. Qin Fei yang menatap si gila dan berkata. Oke. Bagaimana dengan Dong Xin? Orang gila bertanya. Simpan Dong Xin untuk saat ini. Identitas dan domainnya masih berguna. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata. Dipahami. Si gila mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan mereka berempat segera meninggalkan dunia penyuh hitam. Gunung Seribu Phoenix. Di balik tabir malam, semua yang ada di sini tampak agak kabur. Di puncak gunung. Dong Han Zhong berdiri sendirian, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Di permukaan, dia benar-benar tampak seperti naga di antara manusia. Namun, siapa yang mengira bahwa orang seperti itu akan sangat munafik di dalam hatinya? Weng gelombang. Tinggi di langit. Tiba-tiba, cahaya ilahi muncul, menerangi langit malam. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Akhirnya tiba juga. Dong Han Zhong mengangkat kepalanya dan menatap lorong ruang waktu dengan sedikit harapan di matanya. Dia bergumam, Kamu adalah orang terkuat di alam awan langit, dan aku adalah orang terkuat di kerajaan ilahi. Di antara kita berdua, siapa yang lebih baik? Saat suaranya jatuh, sesosok tubuh melangkah keluar. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Qin Fei Yang berdiri di langit dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia tidak melihat Dong Han Zhong, dia terus mengamati pegunungan di bawahnya. Saat tatapannya bertemu dengan Dong Tian Chen, serangkaian percikan tak terlihat tampak bertabrakan. Suasana di sini langsung menjadi sangat menyesakkan. Dong Han Zhong benar. Qin Fei Yang adalah orang terkuat di alam awan langit. Dong Han Zhong adalah orang terkuat di kerajaan ilahi. Keduanya memikul kehormatan, misi, dan tanggung jawab di pundak mereka. Oleh karena itu, mereka bukanlah musuh bebuyutan, tetapi mereka lebih kuat dari musuh bebuyutan. Pada akhirnya, pertempuran tidak dapat dihindari. 4.264 Akhirnya kita bertemu. Ini pertama kalinya kita bertemu sejak kita tiba di empat benua besar. Dong Han Zhong adalah orang pertama yang membuka topik. Dia melangkah ke langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Hanya ada jarak beberapa kaki di antara mereka berdua. Dengan kultivasi mereka, jarak ini dapat dicapai. Ya, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Qin Fei Yang mengangguk. Ini bukan sanjungan, tetapi kebenaran. Tidak ada seorang pun di empat benua besar yang berani mengabaikan nama Dong Han Zhong. Pikirannya yang menakutkan dan perhitungannya yang tepat bahkan lebih menakutkan. Sama denganmu. Dong Han Zhong tersenyum, melirik ke belakang Qin Fei Yang, dan bertanya, di mana yang lainnya? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, mereka berkata bahwa karena ini adalah pertemuan pertama mereka dengan saudara Dong, mereka harus menyiapkan beberapa hadiah. Bagaimana saya bisa menerimanya? Aku tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu. Dong Han Zhong berkata sambil tersenyum. Kau berhasil. Kata Qin Fei Yang. Hem. Dong Han Zhong tercengang. Dia sudah menyiapkan hadiah. Hadiah apa? Dia bahkan tidak tahu. Sejak saudara Dong datang keempat benua besar, bukankah kamu sudah memberiku hadiah? Qin Fei Yang tersenyum penuh arti. Pupil mata Dong Han Zhong mengecil. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dong Han Zhong berkata sambil tersenyum, Begitukah? Mengapa saya tidak tahu? Qin Fei Yang tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata, Saudara Dong, tidak ada orang lain di sini. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saya tidak mengerti apa maksud saudara Qin. Dong Han Zhong menggelengkan kepalanya. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa ia dapat menipu semua orang di dunia? Apakah dia pikir dia bisa mempermainkan semua orang dalam telapak tangannya? Tentu saja. Orang-orang seperti Dong Han Zhong juga punya hak untuk sombong. Misalnya, kali ini, Dong Tian Chen dan yang lainnya, yang juga merupakan lima jenius tak tertandingi, dibodohi oleh orang ini. Bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya akan jatuh ke dalam perangkap Dong Han Zhong tanpa mu King. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Pikiran dan metode Dong Han Zhong telah melampaui semua lawan yang mereka hadapi sejauh ini. Apa yang ditertawakan saudara Qin? Dong Han Zhong menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Baiklah. Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Aku yakin kau tidak akan membiarkan Yu Lao dan yang lainnya pergi begitu saja. Nyatakan syaratmu. Kata Dong Han Zhong. Besar. Kalau begitu, aku akan lebih terus terang. Yu Lao dan yang lainnya telah dibunuh oleh kita. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Wajah Dong Han Zhong berubah, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu identitas Yu Lao? Aku tidak tahu. Begini saja. Bahkan jika dia adalah saudara penguasa kerajaan ilahi, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dong Han Zhong mengangkat alisnya. Tetapi sebenarnya dia tidak mempedulikannya sama sekali. Yu Lao, Neptunus, Dewa Naga, apa hubungannya mereka dengan dia? Jika mereka meninggal, ya sudahlah. Itu bukan masalah besar. Namun dia masih harus berakting. Seperti yang kau katakan, nama lengkap Yu Lao adalah Dong Dayu. Dia adalah Paman Kaisar, yang berarti dia adalah saudara dari penguasa kerajaan ilahi. Dong Han Zhong berbicara kata demi kata, dan nadanya setajam pisau. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Apakah dia benar-benar saudara penguasa kerajaan ilahi? Sungguh lelucon. Bagaimana dia bisa benar? Mulutnya ini pasti diberkati. Justru karena identitas Yu Lao, Kaisar memberi kami perintah kematian untuk menyelamatkan Yu Lao. Sekarang setelah kau membunuh Yu Lao, menurutmu apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Kaisar? Tatapan Dong Han Zhong sedikit dingin, dan kekuatan hukum muncul lagi. Dunia tiba-tiba dipenuhi dengan aura pembunuh. Qin Fei Yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dengan ini? Kamu berinisiatif untuk pergi ke dinasti tengah bersamaku dan meminta maaf kepada Kaisar secara langsung. Dengan begitu, aku tidak perlu melakukan apapun. Kata Dong Han Zhong. Dinasti tengah. Sejujurnya, saya sangat ingin pergi. Sayangnya, saya tidak bisa pergi bersama Anda, karena seseorang sudah menunjukkan jalan untuk saya. Qin Fei Yang tersenyum. Apa maksudmu? Dong Han Zhong terkejut. Kamu akan segera mengerti. Untuk saat ini, jangan terburu-buru melakukan apapun. Hadiah yang aku siapkan untukmu belum sampai. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu mendonga ke arah benua timur dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya. Hem. Dong Han Zhong melihat ke arah yang dituju Qin Fei Yang, dan ekspresinya menjadi semakin terkejut. Pada saat yang sama. Benua timur, Gunung Dewa Naga. Di bawah langit malam, Gunung Dewa Naga tampak lebih sunyi. Karena tempat ini bukan lagi tanah suci seperti masa lampau, yang tertinggal hanya reruntuhannya saja. Wuih. Dua sosok turun dari langit tanpa suara. Itu adalah Ilmuwan Gila dan Long Chen. Sang Ilmuwan Gila mengamati Gunung Dewa Naga yang hancur dan berkata, Long Chen, apakah menurutmu Dong Han Zhong akan menyembunyikan jiwa ilahi dan benda ilahi luar angkasa di sini? Long Chen menggelengkan kepalanya. Dalam hal kecerdasan, dia tidak menyangka akan kalah dari siapapun. Tetapi pada saat ini, ia harus mengakui kekalahan kepada Dong Han Zhong. Tetapi tidak peduli seberapa pintarnya dia, dia tidak dapat lolos dari mata yang melihat segalanya. Kegagalannya sudah ditakdirkan saat dia memasuki empat benua besar. Orang gila itu tertawa dan tidak lagi menyembunyikan auranya. Indra ketuhanannya melonjak keluar seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi di bawahnya. Jauh di bawah tanah, ada ruang rahasia yang baru digali. Di tengah ruang rahasia itu, ada pagoda kuno seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya ilahi. Ini adalah benda suci luar angkasa milik Dong Han Zhong. Di samping pagoda kuno, ada sosok samar yang duduk bersila. Itu adalah jiwa ilahi Dong Han Zhong. Hmm. Saat ilmuwan gila melepaskan indra ketuhanannya, jiwa ketuhanan terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Ini sepertinya aura milik si Gilamu. Mengapa dia datang ke Gunung Dewa Naga? Ledakan. Segera setelah. Setelah langit dan bumi berguncang, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di atas ruang rahasia. Dua sosok turun dari atas lubang dan mendarat di ruang rahasia. Ilmuwan gila, Long Chen. Mata jiwa ilahi Dong Han Zhong bergetar. Begitu dia tiba di Gunung Dewa Naga, dia langsung menemukan ruang rahasia ini. Jelas bahwa dia sudah siap. Ilmuwan gila itu tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan langsung menghantamkan telapak tangannya. Jiwa ilahi ingin melarikan diri dengan benda ilahi luar angkasa. Tapi apakah itu mungkin? Dia hanya sisa jiwa ilahi. Saat telapak tangan ilmuwan gila itu terjatuh, jiwa ilahi menjerit dan musnah di tempat. Segera setelah. Ilmuwan gila itu mencengkram menara kuno itu dan mengerahkan sedikit tenaga dengan kelima jarinya. Dengan suara retakan yang keras, menara kuno itu hancur di tempat. Saat menara kuno itu hancur, dua sosok jatuh darinya. Itu Dong Ping dan Dong Xin. Semua ini terjadi dalam sekejap, meskipun tampak lambat. Karena tindakan mereka harus cepat. Kalau tidak, saat Dong Han Zhong bereaksi, dia pasti akan menghancurkan jiwa ilahi Dong Ping. Pada saat yang sama, Dong Ping dan Dong Xin keduanya tercengang. Ilmuwan gila. Long Chen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka ada di sini? Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan melawan. Ilmuwan gila itu berteriak dan berbalik menatap Long Chen. Long Chen mengerti dan dengan lambayan tangannya, dia mengaktifkan teknik pengendalian jiwa. Selamatkan kami. Keduanya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Kedua orang ini benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Apakah ini mimpi? Ah! Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba melanda, menyebabkan mereka berdua melolong dengan menyedihkan. Bahkan jiwa mereka berada di ambang kehancuran. Retakan. Momen berikutnya. Terdengar suara seperti fas pecah. Dong Ping dan Dong Xin tiba-tiba merasakan tubuh dan pikiran mereka ringan, seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun. Sebelum mereka bisa bersuka cita. Teknik pengendalian jiwa mengambil kesempatan untuk mengendalikan keduanya. Anda. Keduanya sangat marah. Apa? Bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada kami? Ilmuwan gila itu tertawa. Anda. Keduanya saling melotot. Mereka benar-benar mengira bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan mereka, tetapi ternyata mereka ada di sini untuk mengendalikan dan memperbudak mereka. Sebaliknya. Mereka lebih bersedia dikendalikan oleh Dong Han Song. Karena mereka dikendalikan oleh Dong Han Song, mereka masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi karena dikendalikan oleh sekelompok orang di depan mereka, tidak ada harapan sama sekali. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Ilmuwan gila itu tertawa dan melambaikan tangannya, membuka terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama. Gunung Seribu Phoenix. Pada saat ini. Suasana di sini amat menyedihkan. Seluruh wajah Dong Han Song sangat muram. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Hal ini disebabkan oleh Long Chen yang menghancurkan kendali Dong Han Song atas Dong Ping dan Dong Xin. Saat dia merasakan situasi Gunung Dewanaga, dia memang bersiap untuk segera membunuh Dong Ping dan Dong Xin, tetapi gerakan Long Chen dan Ilmuwan gila terlalu cepat. Pada saat dia bereaksi, kendali Dong Ping dan Dong Xin telah hancur. Ini hadiah besar yang telah kau persiapkan untukku. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, wajahnya langsung muram luar biasa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang tidak bisa dihilangkan. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku seharusnya tidak mengecewakanmu. Haha. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan. Kau bahkan tahu bahwa aku menyembunyikan jiwa keilahianku dan benda keilahian spasialku di Gunung Dewanaga. Dong Han Zong tertawa terbahak-bahak. Inilah harga yang harus kalian bayar karena meremehkan kami. Sejak kami mengirim surat ke negeri naga ilahi emas ungu, Mu Qing telah memata-matai keberadaanmu dengan mata surgawi. Jadi, kami semua tahu apa yang telah kamu lakukan siang dan malam ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bagus, bagus, bagus. Dong Han Zong menganggup dan tertawa karena marah. Setelah sekian lama, ternyata dia adalah badut yang sombong dan sok benar. Desir. Tiba-tiba. Dia berputar di udara dan mengaktifkan momentary time. Dengan kecepatan kilat, dia berbalik dan melarikan diri. Dia benar-benar memilih untuk melarikan diri. Hal ini membuat Qin Fei Yang cukup terkejut. Bahkan jika jiwa dewa yang terbelah itu dihancurkan oleh ilmuwan gila dan Long Chen, sebagai ketua dari lima orang jenius yang tiada taraf, dia seharusnya tidak begitu lemah dan tidak punya harga diri. Aku juga telah menyiapkan hadiah besar untukmu, apakah kamu tidak ingin melihatnya? Qin Fei Yang bertanya. Tidak tertarik. Dong Han Zong berkata tanpa menoleh, wajahnya setenang air. Dia selalu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang, saat dia menghadapi Qin Fei Yang, dia tidak berani ceroboh karena tidak memiliki keyakinan penuh. Tertarik atau tidak, bukan urusan Anda. Namun, sebelum suaranya memudar, terdengar tawa liar. Di pegunungan di depan, dua sosok bergegas keluar dan melintasi kehampaan. Apa? Dong Han Zong menginjak rem dan menatap salah satu dari mereka dengan heran. Kedua orang ini adalah Serigala Bermata Putih dan Dong Tian Chen. Orang yang dilihat Dong Han Zong saat ini adalah Dong Tian Chen. 4265 Dong Tian Chen Dong Han Zong mengusap matanya karena tidak percaya. Ketika dia menatap Dong Tian Chen lagi, ekspresinya membeku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dong Tian Chen tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, bahkan tubuh fisiknya telah direkonstruksi. Apakah kamu kecewa melihatku masih hidup? Dong Tian Chen melangkah di udara selangkah demi selangkah, wajahnya tampak sangat ganas. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya senang kamu masih hidup. Dong Han Zong buru-buru menyembunyikan kepanikan dan rasa bersalah di wajahnya, mencoba tersenyum. Benarkah begitu? Saya pun cukup senang. Dong Tian Chen menganggup dan segera berjalan ke sisi berlawanan dari Dong Han Zong. Keduanya tersenyum. Tapi tiba-tiba, Dong Tian Chen melambaikan tangannya, dan semua makna mendalam utama diaktifkan, menyerbu ke arah Dong Han Zong. Wajah Dong Han Zong berubah saat dia buru-buru menghindar dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu senang melihatku hidup? Tapi mengapa kau masih waspada terhadapku? Dong Tian Chen mencibir. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Mengapakah bersama Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas? Mungkinkah kau dikendalikan oleh mereka? Wajah Dong Han Zong penuh kekhawatiran. Singkirkan muka munafikmu itu, aku saja sudah merasa jijik melihatnya. Dong Tian Chen meraung dan mengaktifkan domain pembunuh dewa. Krune yang tak terkalahkan itu mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa aku tidak dapat mengerti sepatah kata pun dari apa yang kamu katakan? Dong Han Zong berkata dengan marah. Kamu tidak mengerti. Dulu aku mengira kau adalah seorang pria sejati, tapi takusangka ternyata dibalik penampilanmu yang sok suci, kau menyimpan hati yang jahat dan keji. Melihat wajahmu saat ini, aku merasa jijik. Wajah Dong Tian Chen dipenuhi rasa jijik. Sebenarnya dia tahu kalau dirinya sendiri bukanlah orang baik, tapi dibandingkan dengan kemunafikan Dong Han Zong, dia merasa kalau dirinya seratus kali lebih baik. Setidaknya, dia tidak akan menyakiti teman-temannya di belakang mereka. Dong Han Zong menjadi semakin bingung, dan buru-buru berkata, pasti ada kesalahpahaman di sini, jangan terpengaruh oleh mereka. Dong Han Zong, kau masih punya muka untuk berkata begitu. Tiba-tiba, raungan marah lainnya terdengar. Di langit, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Orang gila, Long Chen, Dong Ping, dan Dong Xin berjalan keluar dari terowongan ruang waktu satu demi satu. Orang yang meraung adalah Dong Ping. Dong Ping, Dong Xin. Dong Tian Chen sangat gembira. Saudara laki-laki. Ketika Dong Ping melihat Dong Tian Chen, dia juga sangat gembira. Dia dengan cepat menunjuk ke arah Dong Han Zong dan berteriak, bajingan ini. Saya sudah tahu. Dong Tian Chen melambaikan tangannya. Kamu tahu. Dong Ping terkejut. Bagaimana Big Brother tahu tentang perbuatan tercelah Dong Han Zong? Ya. Akulah yang meminta Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyelamatkanmu. Dong Tian Chen mengangguk. Anda meminta mereka melakukan hal itu. Dong Ping dan Dong Xin saling memandang. Mengapa terasa sedikit berantakan? Long Chen mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum tipis, misiku selesai. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan mengirim Long Chen ke dunia penyu hitam. Pada saat yang sama, dia menemukan Putri Duyung dan menunjuk Dong Ping dan Dong Xin. Bantu mereka merekonstruksi tubuh mereka. Oke. Putri Duyung tidak bertanya apa-apa dan mengangguk patuh. Mata kehidupan terbuka. Kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir ke arah Dong Ping dan Ni Tian seperti air pasang. Tubuh mereka segera pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dong Han Zong melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke arah Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang Putri Duyung. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, berdiri di depan Putri Duyung dan menamparnya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu. Angin menderu dan kehampaan runtuh. Keduanya mundur selangkah. Mata Qin Fei Yang dingin saat dia menatap Dong Han Zong dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan. Haha. Dong Han Zong terdiam beberapa saat dan tiba-tiba tertawa. Mata kehidupan sungguh menantang surga. Tubuh Dong Ping dan Dong Xin direkonstruksi satu demi satu, dan kondisi mental mereka kembali ke puncaknya. Saudara laki-laki. Dong Ping segera bergegas ke sisi Dong Tian Chen. Dong Xin juga mendarat di samping Dong Tian Chen dan berbalik menatap Dong Han Zong yang tertawa seperti orang gila. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Qin Fei Yang melirik Dong Han Zong dengan acuh tak acuh dan kembali ke sisi Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, lihat, ini adalah wajah sebenarnya dari kepala lima keajaiban yang tak tertandingi. Menyedihkan. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kekuatan dan bakatnya sangat bagus, tetapi karakternya sangat buruk. Qin Fei Yang berkata, adegannya mungkin akan sedikit berdarah nanti. Kau harus kembali ke alam kura-kura hitam terlebih dahulu. Sang Putri Duyung memutar matanya ke arahnya seolah-olah dia belum pernah melihat dunia. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar lalu melambaikan tangannya. Putri Duyung menghilang tanpa jejak. Segera setelah. Dia memandang ilmuwan gila dan serigala bermata putih. Mereka berdua mengerti dan mundur bersama Qin Fei Yang, meninggalkan medan perang kepada Dong Han Zong dan Dong Tian Chen. Karena pada saat ini, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya pasti akan bertarung sampai mati dengan Dong Han Zong. Haha. Dong Han Zong tertawa terbahak-bahak. Rambut panjangnya sedikit berantakan, membuat orang-orang merasa seperti dirasuki. Dong Xin mencibir dan berkata, Dong Han Zong, kamu tidak menyangka bahwa Dong Ping dan aku akan mampu lepas dari kendalimu secepat ini. Saya benar-benar tidak menduganya. Namun, aku tidak kalah darimu, dan aku tidak kalah darimu, Qin Fei Yang. Aku kalah dari Ol Seingai. Dong Han Zong menatap Qin Fei Yang dan meraung. Gelombang permusuhan meletus. Karena sekarang, menghadapi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, tubuh Dong Ping dan Dong Xin telah direkonstruksi dan kekuatan tempur mereka telah kembali ke kondisi puncaknya. Dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kau memperlakukan kami akhir-akhir ini? Sekarang, aku akan membuatmu membayar dua kali lipat. Dong Ping melangkah maju dan mengaktifkan domain abadi. Mata Dong Xin bersinar dengan niat membunuh dan juga mengaktifkan domain gut sale. Ayo. Biarkan aku melihat seberapa mampunya kamu. Dong Tian Chen juga segera mengaktifkan mode tak terkalahkannya, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya kalian bertiga. Terlepas dari latar belakang keluargamu, kamu bukan apa-apa. Dong Han Zhong melirik ketiga orang itu dengan jijik. Kalau begitu hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan semut seperti kami. Dong Tian Chen meraung. Ledakan. Kekuatan hukum muncul satu demi satu. Kedalaman tertinggi dari ketiganya diaktifkan dalam sekejap. Seseorang harus tahu. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya telah menguasai tujuh kedalaman tertinggi dari tujuh kedalaman tertinggi, yang jika ditotal menjadi 21 kedalaman. Saat kehendak surga meletus, kekosongan mulai runtuh. Qin Fei yang melihat sekelilingnya. Dengan pikiran saja, tiga ribu klon muncul. Tutup semua area sekitar. Jangan biarkan fluktuasi pertempuran mereka memengaruhi orang-orang yang tidak bersalah. Dia diam-diam memberi instruksi. Tiga ribu klon segera menyebar dan berdiri di kehampaan di kejauhan. Enam kedalaman tertinggi dan hukum hidup dan mati bergulir, mengembun menjadi batas besar yang menyelimuti langit dan bumi. Tempat ini segera menjadi medan perang yang terisolasi. Lihat, sekarang ada tiga ribu klon yang mengelilingi medan perang. Kau bisa melupakan rencana melarikan diri. Dong Tian Chen mencibir. Haha. Ini konyol. Tiga orang jenius yang tak tertandingi dari dinasti tengah sebenarnya harus bergantung pada musuh. Dong Han Zong mencibir. Mencoba memprovokasi saya. Kamu terlalu naif. Sekarang, kita hanya punya satu musuh, dan itu adalah kamu. Membunuh. Saat Dong Tian Chen meraung, dua puluh satu kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi menyerang Dong Han Zong dengan ganas. Haha. Apakah kamu tidak tahu maksudku? Kedalamanmu yang terdalam hanya akan menjadi senjataku untuk membunuhmu. Dong Han Zong tertawa terbahak-bahak. Krune kuno muncul di wilayah tempat dia berada. Krune rune ini terjalin dengan kekuatan bintang-bintang, memancarkan cahaya terang. Balikan alam semesta. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Saat suaranya meredah, pemandangan mengejutkan pun muncul. Dua puluh satu kedalaman tertinggi hendak mencapainya, tetapi pada saat ini, cahaya bintang yang menyelaukan meletus di wilayah Dong Han Zong. Cahaya bintang melonjak dan menutupi langit, menenggelamkan dua puluh satu kedalaman tertinggi. Pada saat berikutnya, dua puluh satu kedalaman tertinggi berputar di udara dan dikendalikan oleh Dong Han Zong untuk menyerang Dong Tian Chen dan dua lainnya. Inikah kekuatan wilayah kekuasaannya? Upil mata Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengecil. Membalikan alam semesta. Mengubah kedalaman batin orang lain menjadi caranya sendiri untuk membunuh musuh. Semakin kuat sarana musuh, semakin kuat pula Dong Han Zong. Kemampuan ini sungguh menantang surga. Tidak mengherankan jika Bos Ji dan para tetua lainnya akan menderita di tangannya. Namun, Dong Han Zong, Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi di dinasti tengah, dan mereka sudah mengetahui kekuatan satu sama lain. Oleh karena itu, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya sangat jelas tentang kekuatan Dong Han Zong. Melihat serangan 21 kedalaman terakhir, mereka bertiga tidak gugup sama sekali. Haha, serang aku dengan lebih ganas. Dong Ping tertawa dan menyerbu ke arah 21 kedalaman tertinggi. Disertai suara ledakan keras, domain keabadian hancur berkeping-keping, tetapi rune keabadian di dalamnya semuanya menyatu ke dalam tubuh Dong Ping dalam sekejap. Dong Ping, yang telah menyatu dengan undiing rune, dianggap memiliki tubuh undiing sejati. 21 kedalaman pamungkas menyerang, dan tubuh fisik Dong Ping hancur berkeping-keping, tetapi di saat berikutnya, dia penuh dengan kekuatan dan vitalitas, dan kekuatan tempurnya langsung melonjak satu tingkat. Ayo, ayo, ayo. Aku sudah mencoba, antara domain abadi dan domain semesta, mana yang lebih kuat. Dong Ping tertawa sinis, seakan-akan ia telah berubah wujud menjadi dewa iblis, yang dengan marah menerkam ke arah Dong Han Zong. Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dong Han Zong tertawa sinis, dan berbagai hukum melonjak keluar. Segel. Namun, pada saat ini, Dong Xin mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, lalu sebuah kekuatan tak terlihat melonjak keluar dan menyerbu ke arah Dong Han Zong. Inilah kekuatan domain dewa tertutupnya. Segel kekuatan ilahi, kekuatan, dan kekuatan hukum. Langsung, Dong Han Zong kehilangan seluruh kekuatannya, seolah-olah ia menjadi cacat. Dong Ping melangkah maju dan meninju domain milik Dong Han Zong. Dengan suara keras, Dong Han Zong beserta domainnya terlempar. Meskipun domain alam semesta tidak hancur, kekuatan dahsyat Dong Ping mengguncangnya hingga muntah darah. Jadi begitu. Gumam Kin Fe Yang. Kelima domain tersebut sebenarnya sama dengan sepuluh fighting souls terkuat. Meskipun ada peringkat, sebenarnya serupa, tetapi masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. 4266. Domain penyegelan dewa, kekuatan penyegelan, hukum, kekuatan ilahi. God murdering domain, dengan satu jam kekebalan mutlak. The undying domain memberinya tubuh yang tidak bisa mati selama satu jam. Domain alam semesta, dengan kemampuan tertinggi untuk mengendalikan orang lain. Lebih-lebih lagi. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa domain-domain ini saling melengkapi dan saling melawan. Misalnya, Dong Han Zong dan Dong Ping. Dong Han Zong dapat mengendalikan kemampuan pamungkas Dong Ping, sementara Dong Ping dapat mengandalkan kemampuan pamungkas Dong Han Zong untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri dalam waktu singkat. Misalnya, Dong Xin dan Dong Tian Chen. Dong Xin dapat menyegel kekuatan Dong Tian Chen, kekuatan suci, dan hukum. Tetapi Dong Tian Chen mengandalkan keabadian mutlaknya, dan Dong Xin tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Pendeknya. Menghadapi musuh, kelima domain yang digabungkan benar-benar tak terkalahkan. Tetapi jika terjadi pertempuran internal, kedua belah pihak akan menderita. Tentu saja. Jelas tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk menderita sekarang. Karena Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin bekerja sama untuk membunuh Dong Han Zong. Tiga lawan satu, dan semuanya memiliki wilayah kekuasaan. Hasilnya sudah ditentukan secara alami. Domain universe begitu hebat. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau adalah pemimpin dari lima orang jenius yang tak tertandingi? Jika bukan karena otak dan strategimu, kami akan bersikap tidak sopan kepadamu. Apa-apaan? Apakah menurutmu dengan mengaktifkan domainmu, kau bisa sejajar dengan kami, keturunan langsungmu? Lagi pula, kamu hanyalah keturunan kolateral. Nasibmu telah ditentukan sejak kamu dilahirkan. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Dong Ping tertawa. Mengandalkan keabadiannya, dia seperti dewa iblis, dengan gila menyerang Dong Han Zong. Kata-kata ini pastinya merobek luka di hati Dong Han Zong. Dalam kehidupan ini, apa yang paling dia benci adalah orang lain membicarakan identitasnya. Karena identitas inilah ia selalu dipermalukan dan diinjak-injak. Ia berusaha keras untuk berkultivasi agar dapat terbebas dari rasa malu ini dan menjadi tokoh penting di dinasti tengah. Tetapi sampai sekarang pun, orang-orang itu masih memandang rendah dirinya. Atas dasar apa? Hanya saja kelahirannya lebih baik dari kelahirannya. Apa lagi yang dapat dibandingkan dengannya? Kalian semua akan mati. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, rambut panjang Dong Han Zong tampak diwarnai merah oleh darah, dan tubuhnya melonjak dengan darah, seperti dewa dari neraka. Langit tak berperasaan, aku akan menantang surga. Jika para dewa tidak adil, aku akan membunuh mereka. Aku ingin menjungkir balikan alam semesta. Aku ingin menjadi satu-satunya dewa di dunia ini dan mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia ini. Domain semesta, tunjukkan kekuatanmu yang tak terkalahkan dan buat semut-semut ini gemetar di bawah kakimu. Dengan raungan Dong Han Zong, Rune bintang di dalam domainnya langsung meledak dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Seolah-olah galaksi yang luas telah muncul di dalam domain kian kun miliknya. Rune-Rune itu bagaikan bintang-bintang yang berkilauan. Momen berikutnya. Suatu pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Di dalam domain semestanya, Rune berwarna merah darah muncul entah dari mana. Ini. Mata Dong Ping berkedip. Ini adalah. Rune Abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Rune Abadi hanya bisa dipahami oleh seseorang seperti dia yang telah membuka domain abadi. Mengapa itu muncul di domain semesta? Tapi itu belum berakhir. Mengikuti dengan saksama. Rune emas muncul satu demi satu. Ini. Dong Tian Chen juga tercengang. Inilah Rune yang tak terkalahkan. Benar sekali. Itu persis sama dengan Rune tak terkalahkan di domain pembunuh dewa miliknya. Tetapi. Itu belum berakhir. Ledakan. Disertai dengan munculnya kekuatan ilahi yang mengerikan, tanda-tanda putih bermunculan dalam domain alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Dong Xin juga tercengang. Karena Rune putih ini adalah Rune penyegelnya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih semuanya tercengang. Rune Abadi. Rune tak terkalahkan. Rune penyegel. Mengapa semuanya muncul di tubuh Dong Han Song? Mungkinkah itu? Seperti inikah wajah sebenarnya dari domain alam semesta? Kemampuan mengendalikan kedalaman terdalam milik orang lain hanyalah puncak gunung es dari domain alam semesta. Anda pasti sangat terkejut. Setelah bertahun-tahun bersama, kamu masih tidak tahu kalau aku punya cara seperti itu. Biarkan aku katakan padamu, inilah domain alam semesta yang sebenarnya. Dong Han Song menatap langit dan tertawa. Rambutnya yang merah darah berkibar di belakang punggungnya. Rune bintang, Rune Abadi, Rune tak terkalahkan, dan Rune penyegel berputar di sekelilingnya, bersinar terang. Dari kejauhan, seolah-olah dewa telah turun. Ini adalah domain alam semesta yang sebenarnya. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tercengang. Setelah saling mengenal sekian tahun, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa orang ini menyembunyikan cara yang mengerikan seperti itu. Sebenarnya, selama ini aku bertahan. Karena aku tahu, jika aku mengungkap wajah asli domain semesta, kalian pasti akan takut dan bergandengan tangan untuk menjebakku. Bahkan sampai menggunakan kekuatan keluarga di belakang anda. Saya tidak takut pada kalian, tetapi saya tidak berani takut pada kekuatan keluarga di belakang kalian. Itulah sebabnya aku selalu melindungi diriku sendiri selama ini. Aku bahkan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari kalian semua agar aku bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk menjadi lebih kuat. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan jatuh ke dalam perangkap Kinfei Yang. Karena aku sudah sampai pada langkah ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Hari ini, kamu mati atau aku mati? Dong Han Zong tersenyum sinis, mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara sambil berteriak, segel. Energi tak berbentuk langsung menyelimuti mereka bertiga. Berengsek. Mengapa ini terjadi? Dong Xin meraung. Dia benar-benar bisa memanfaatkan kemampuannya. Langsung. Dia pun melambaikan tangannya dan kekuatan penyegel pun bergulir keluar. Kedua kekuatan penyegel itu saling bertabrakan, menghancurkan langit dan bumi. Tidak buruk, tidak buruk. Namun, kalian tetaplah katak di dasar sumur. Apakah menurutmu domain semesta disebut sebagai domain utama dari lima domain hanya karena aku membanggakan diri? Arti sebenarnya dari domain semesta adalah aku dapat mengembangkan semua domainmu. Jika kau masih belum mengerti, maka aku akan menjelaskannya dengan lebih jelas. Aku sendiri yang mengendalikan lima domain. Dong Han Zong memandang mereka bertiga dengan jijik. Satu orang mengendalikan lima domain. Ketika Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mendengar ini, hal itu bagaikan sambaran petir, bergemuruh dalam pikiran mereka. Mata Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih juga menjadi berat. Jika hal ini benar, berarti Dong Han Zong sendiri memiliki lima domain. Lima domain? Masing-masing domain memiliki kekuatan yang menantang surga. Dengan lima domain yang dikumpulkan pada satu orang, seberapa menantang surga itu? Selanjutnya, kalian perlahan-lahan rasakan kengerian domain alam semesta. Dong Han Zong tersenyum sinis. Postur yang tak terkalahkan, tubuh abadi, dan kekuatan penyegel semuanya diaktifkan. Dengan aura mengerikan, dia menyerang mereka bertiga. Lelucon macam apa ini? Satu orang yang memegang lima domain. Saya tidak percaya. Dong Tian Chen meraung. Dong Xin dan Dong Ping juga tampak tidak percaya. Semua rune di domain itu telah menyatu ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki keraguan dan semuanya menampilkan bentuk terkuat dari masing-masing domain. Bentuk yang paling kuat disebut gabungan rune dengan tubuh. Dengan cara ini, bahkan jika domain tersebut secara tidak sengaja dihancurkan oleh lawan dalam pertempuran, kemampuan domain tersebut tidak akan hilang. Dengan kata lain. Sekarang. Mereka sendiri adalah domainnya. Ledakan. Keempatnya bertarung bersama, terus-menerus bertabrakan. Gelombang penghancur bergulung ke segala arah. Dong Han Zong juga telah mengaktifkan kondisi terkuatnya. Rune abadi, rune tak terkalahkan, rune penyegel, dan rune bintang semuanya terpadu ke dalam tubuhnya. Ledakan. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya bergabung dan meledakan tubuhnya. Tubuhnya hancur. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya yang hancur telah direkonstruksi. Sama seperti Dong Ping, kekuatan tempurnya langsung melonjak ke tingkat yang baru. Itu benar-benar tubuh yang abadi. Mata Dong Ping bergetar. Haha. Dong Han Zong tertawa dan meninju Dong Xin. Dong Xin memuntahkan darah dan terpental. Tapi pada saat yang sama. Dong Tian Chen memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan makna mendalam pamungkasnya, menyerang Dong Han Zong dengan ganas. Namun, makna mendalam pamungkas yang cukup untuk menghancurkan sepotong langit dan bumi itu menghantam tubuh Dong Han Zong tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Negara yang tak terkalahkan. Dong Tian Chen tercengang. Ada apa? Apakah kamu merasa putus asa? Dong Han Zong memandang mereka bertiga, dan tawa arogannya bergema di seluruh medan perang. Berengsek. Lima domain dalam satu tubuh. Untungnya, Dong Tian Chen dan yang lainnya membantu kami mencari jalan. Kalau tidak, kami yang akan dirugikan. Serigala bermata putih berkata dengan ketakutan yang masih tersisa. Dalam. Frenzy mengangguk. Siapa yang menyangka kekuatan Dong Han Zong begitu dahsyat? Kalau sekarang mereka jadi mereka, mereka pasti akan menderita kerugian besar kalau sampai lengah. Hanya dalam waktu singkat. Mereka berempat sudah saling bertukar ratusan peluru. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Dong Xin mulai menyusut. Namun, Dong Ping mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa mati sementara Dong Tian Chen mengandalkan kondisinya yang tak terkalahkan dan kemarahan di dalam hatinya. Semakin mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Melihat situasinya, tampaknya tidak akan mudah bagi Dong Han Zong untuk mengalahkan mereka. Qin Fei yang berbisik. Dia masih sedikit khawatir pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya itu bukan situasi yang hanya dialami satu pihak. Mengesampingkan Dong Xin. Karena kemampuan domainnya berbeda. Namun, Dong Ping dan Dong Tian Chen, yang satu memiliki tubuh yang tak terkalahkan sementara yang lain memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Jika Dong Han Zong ingin mengalahkan mereka berdua, pertama-tama ia harus menghancurkan tubuh tak terkalahkan dan tubuh yang tidak dapat mati mereka. Namun, dengan kekuatan Dong Han Zong, dia seharusnya tidak dapat menembus batas tubuh yang tak terkalahkan dan tubuh yang tidak dapat mati. Tidak. Dong Han Zong adalah orang yang sangat cerdik, mustahil baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Namun, saat ini, wajah Dong Han Zong penuh percaya diri. Ini berarti dia pasti memiliki cara lain yang tersembunyi. Biarkan aku melihat sejauh mana kekuatanmu. Qin Fei yang bergumam. Orang ini mungkin akan menjadi musuh terbesar mereka di masa depan. 4.267 Tabrakan Ultimates, pertarungan antara kekuatan dan kekuatan ilahi, memicu gelombang apokaliptik di medan perang. Untungnya, ada 3.000 klon yang menyegel tempat ini, kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat kesengsaraan dan penderitaan. Lagi pula, jika para ahli tingkat ini bertarung, dunia akan mudah hancur. Akan tetapi, meski ada 3.000 klon, keributan di sini telah membuat banyak makhluk khawatir. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di kejauhan, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Gemuruh. Pertarungan antara keempatnya telah mencapai klimaksnya. Dong Han Zhong bertarung satu lawan tiga dan tidak dirugikan sama sekali. Kemampuan masing-masing domen utama ditampilkan secara jelas dan bebas. Kupikir karena kau telah menguasai lima domen utama, kau dapat melukai kami dengan serius dalam satu gerakan dan membuat kami kehilangan kekuatan tempur. Ternyata hanya itu saja. Saya abadi. Kecuali jika Anda memiliki 3.000 klon. Saat ini, Dong Ping seperti binatang buas. Karena jumlah lukanya meningkat, kekuatan tempurnya saat ini telah lama melampaui batasnya sendiri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Sekarang, kekuatan tinjunya dapat menghancurkan ultimates. Itu benar. Kecuali dia memiliki 3.000 klon, mustahil untuk menembus batas tubuh abadi, apalagi menembus batas kondisi tak terkalahkanku. Dong Tian Chen tersenyum sinis. Meskipun domain mereka hanya bisa bertahan selama satu jam, domain Dong Han Zong juga hanya bisa bertahan selama satu jam. Sekarang, Dong Han Zong memiliki lima domain utama dan memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, begitu waktu domain habis, mereka bertiga pasti menang. Karena begitu waktunya habis, mereka berempat tidak akan memiliki domain dan mereka akan bersaing dengan ultimate mereka. Dong Han Zong telah menguasai tujuh ultimates dan tentu saja bukan tandingan Dong Tian Chen dan 21 ultimates milik dua petarung lainnya. Iya. Selama kita bisa mengulur waktu selama satu jam, maka dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Kita bisa menginjak-injaknya sesuka hati. Dong Xin mengangguk. Bagaimanapun, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertarung dengan Dong Han Zong. Menginjak-injak aku. Mendengar perkataan mereka bertiga, Dong Han Zong tidak dapat menahan tawa. Tawa ini penuh dengan sarkasme. Apa yang kamu tertawakan? Mata ketiganya menjadi gelap. Saya menertawakanmu karena menjadi katak di dasar sumur. Domain alam semesta tidak hanya dapat mengembangkan domain Anda, tetapi juga dapat menekan domain Anda. Dong Han Zong tertawa. Apa? Menekan domain kami. Mereka bertiga pun bingung. Jika saya menyuruh Anda untuk menghilangkan domain Anda, maka domain Anda akan hilang. Aura dominan Dong Han Zong tak tertandingi. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit, lalu tiba-tiba berteriak, Hancurkan untukku. Langsung. Semburan energi tak kasat mata menyerbu ke arah mereka bertiga bagaikan gelombang pasang. Kekuatan ini sungguh hebat dan agung. Ada kekuatan ilahi yang abadi, kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan penyegelan, dan kekuatan bintang-bintang. Kekuatan kelima domain saling terkait, memancarkan tekanan mengerikan yang menyelimuti ketiganya. Langsung. Sebuah pemandangan mengerikan pun muncul. Setelah tekanan tersebut, tanda mulai muncul di tubuh Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin. Rune-rune tersebut adalah rune abadi, rune tak terkalahkan, dan rune penyegel. Namun, ketiga simbol itu telah menyatu dengan tubuh mereka. Namun, pada saat itu, mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka, dan meninggalkan tubuh mereka satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Dong Tian Chen dan dua orang lainnya langsung panik. Aku adalah penguasa lima alam. Beranikah mereka bersikap kurang ajar di hadapanku? Pecah. Dong Han Zhong melambaikan tangannya. Auranya yang mendominasi bagaikan seorang penguasa. Saat suaranya jatuh, rune Dong Tian Chen dan dua lainnya hancur. Kali ini, mereka bertiga benar-benar tercengang. Bagaimana rune mereka bisa hancur semudah itu? Mereka merasa bahwa rune ini bukan milik mereka. Menakutkan. Aku tidak menyangka Dong Han Zhong mampu menekan Dong Tian Chen dan dua domain lainnya sedemikian rupa. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih juga sangat terkejut. Benar saja, dia masih mempunyai beberapa trik hebat. Hancurnya rune berarti hasilnya sudah diputuskan. Ini karena Dong Tian Chen dan dua orang lainnya hanya dapat mengaktifkan domain mereka sekali sehari. Begitu rune itu hancur, domainnya juga akan menghilang. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mengaktifkannya lagi. Saya tidak percaya. Ini pasti ilusi. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya meraum marah. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ledakan. Serangkaian ultimate muncul satu demi satu. Jumlahnya 21. Kehendak surga meletus. Saat ketiganya melambaikan tangan, 21 rentetan ultimate langsung pecah ke segala arah dan menyerbu ke arah Dong Hanzong. Apakah kalian tahu betapa lemahnya kalian sekarang? Dong Hanzong berkata dengan nada menghina. Mereka tidak menghindar. 21 serangan ultimate dihujani, tetapi ketika debu menghilang, tubuh Dong Hanzong tidak terluka sama sekali. Postur yang tak terkalahkan. Ketiga domain itu telah lenyap, tetapi domainnya masih ada. Mengapa ini terjadi? Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tercengang. Sekalipun Dong Hanzong dapat mengembangkan wilayah kekuasaan mereka, mustahil baginya untuk mengganggu wilayah kekuasaan mereka. Putus asa. Gemetar. Haha. Segel. Dong Hanzong tertawa keras. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin, menimbulkan suara berdesir. Seolah-olah dewa iblis telah turun, menyebabkan seseorang gemetar. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan domain dewa tertutup lahir dan menenggelamkan Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Ketiganya langsung merasakan bahwa entah itu kekuatan mereka, kekuatan suci, atau kekuatan hukum, semuanya telah disegel. Domain itu menghilang, dan kekuatan, kekuatan ilahi, dan kekuatan hukum mereka juga disegel. Bukankah ini sama saja dengan terjebak dalam sangkar, siap untuk dibantai? Dalam sekejap, mereka bertiga amat putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka adalah lima orang jenius yang tak tertandingi dari dinasti tengah? Mengapa mereka saling membunuh? Qin Fei Yang, Lunatic, dan Golden Winged Wolf King telah menjadi penonton. Makhluk-makhluk di sekeliling melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi bingung. Berbicara secara logis, Dong Han Zong dan tiga orang lainnya seharusnya bergabung untuk menghadapi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Tapi sekarang, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di samping. Namun, keempat orang itu sama sekali tidak peduli dengan mereka, dan terus saling membunuh. Itu terlalu aneh. Dong Han Zong menatap mereka bertiga dengan pandangan menghina lalu tertawa penuh kemenangan, dasar kalian sampah, sekarang katakan padaku, selain latar belakang keluarga kalian, apalagi yang layak dibanggakan. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka. Kau tidak bisa menemukan jawabannya, kan? Dong Han Zong mencibir dan tujuh misteri pambungkas langsung muncul, membawa aura pembunuh yang mengerikan saat mereka menyerang mereka bertiga. Kekuatan suci, kekuatan, dan kekuatan hukum mereka bertiga telah disegel, dan mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nyaris terlambat. Sosok putih berdiri di depan mereka. Qin Fei Yang. Ketiganya menjadi segar kembali. Seolah-olah mereka telah melihat sedotan yang menyelamatkan hidup. Hasilnya sudah diputuskan, Anda bisa pergi sekarang. Qin Fei Yang tersenyum tipis saat misteri utama hukum kehidupan dan kematian muncul, dan kehendak ganda surgawi pun meletus. Hanya dengan misteri pambungkas hukum kehidupan dan kematian, dia menghancurkan tujuh misteri pambungkas Dong Han Zong semudah menghancurkan rumput kering dan menghantam tubuh Dong Han Zong dengan suara keras. Akan tetapi, bahkan misteri utama hukum kehidupan dan kematian tidak dapat menyebabkan cedera sedikitpun pada Dong Han Zong. Inilah keadaan yang tak terkalahkan. Benar-benar tak terkalahkan. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya saling berpandangan dan dengan tegas mundur. Hmm, Qin Fei Yang benar-benar menyelamatkan mereka. Dan Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tampaknya mendengarkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua makhluk hidup di sekitarnya dipenuhi kebingungan. Di medan perang, Dong Han Zong menatap Qin Fei Yang dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya dengan ekspresi menghina. Yang ia maksud adalah bahwa misteri utama hukum kehidupan dan kematian, kehendak ganda langit, tidaklah begitu besar. Bahkan debu di tubuhnya pun tidak dapat diterbangkan. Melihat betapa kuatnya domain Qian Kun milikmu, tanganku gatal. Biarkan aku mencicipinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mau mu. Mata Dong Han Zong bersinar dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya dan kekuatan penyegelan melonjak ke arah Qin Fei Yang. Menghindari. Dong Xin berteriak. Sebagai pengendali domain dewa tertutup, dia tahu betapa mengerikan kekuatan penyegelan itu. Selama seseorang tenggelam dalam kekuatan penyegelan, bahkan jika seseorang memiliki sarana yang menantang surga, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Namun, Qin Fei Yang tidak menghiraukannya. Saat kekuatan penyegelan melonjak, dia juga merasakan bahwa kekuatan, kekuatan ilahi, dan kekuatan hukumnya disegel dalam sekecap. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak mampu menembus kekuatan penyegelan itu. Kau benar-benar berani melawan kekuatan domain. Kau benar-benar sombong. Dong Han Zong mencibir. Ledakan. Tujuh misteri pamungkas muncul entah dari mana dan menyerang Qin Fei Yang tanpa ampun. Itu memang sangat kuat. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan melangkah maju, dengan tenang menghindari tujuh misteri pamungkas. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan momen of time, dengan kultivasinya saat ini, kecepatannya tidak terlalu lambat. Selama dia dapat menjaga ketenangannya, tidak sulit untuk menghindari tujuh misteri pamungkas. Berengsek. Dia terlalu tenang. Kekuatannya, kekuatan sucinya, dan kekuatan hukumnya disegel, tetapi dia tidak gugup sama sekali. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tercengang. Kalau orang lain, mereka pasti sudah panik sejak lama. Sekali seseorang panik, maka ia akan kehilangan rasa kesopanannya dan tentu saja akan sulit menghindar dari serangan tujuh misteri pamungkas. Mereka malu akan rendahnya derajat mereka terhadap kondisi batin yang begitu tenang. Namun, sikap Qin Fei Yang tampak di mata Dong Han Zhong dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Karena sikapnya ini membuat orang merasa dia sedang dipandang rendah. Desir. Dia mengaktifkan momen waktu dan melangkah maju, menamparkan Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Kecepatan Dong Han Zhong setelah mengaktifkan waktu instan tentu saja beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Qin Fei Yang saat ini. Qin Fei Yang tidak menghindar dan terkena serangan telapak tangan di dadanya. Dia langsung memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Sekarang aku akan memperlihatkan kepadamu jarak di antara kita. Dong Han Zhong menyeringai. Dia mengaktifkan momen waktu hingga batas maksimal dan hampir mustahil untuk melihat jejaknya saat dia dengan gila-gilaan menyerang Qin Fei Yang. Bahkan jika itu adalah Qin Fei Yang, menghadapi orang ini, dia hanya bisa dipukuli. Kejeniusan tak tertandingi dari dinasti tengah memang hebat. Semua orang bergumam dan menatap Dong Han Zhong dengan ketakutan di mata mereka. Karena kekuatan Qin Fei Yang sudah jelas bagi semua orang. Jika Qin Fei Yang saja tidak dapat mengalahkannya, maka hampir tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi yang dapat menandingi Dong Han Zhong. 4.268 Ayo! Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu orang nomor satu di alam awan langit? Mengapa kamu hanya dipukuli? Apakah kamu tidak kehilangan muka demi alam awan langit? Dong Han Zhong menjadi gila. Dalam waktu kurang dari sesaat, tubuh Qin Fei Yang berlumuran darah. Bajingan, kau terlalu sombong. Serigala bermata putih sangat marah. Jangan bergerak. Qin tua pasti punya caranya. Kata orang gila dalam hati. Mendengar hal ini, Serigala bermata putih langsung menahan amarahnya dan berteriak. Qin Zi kecil, suruh dia diam. Buat aku diam. Lalu kamu tanya dulu padanya, apakah kamu punya kemampuan untuk memecahkan segel itu? Dong Han Zhong mencibir. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia mundur selangkah. Mau pergi? Dong Han Zhong segera mengaktifkan momen waktu, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Qin Fei Yang dan menamparkan punggung Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Engah! Setegup darah muncrat keluar. Seluruh tubuh Qin Fei Yang tiba-tiba menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Debu dan asap mengepul menyelimuti semua arah, dan punggungnya terluka parah dengan darah mengucur keluar. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Dong Han Zhong tersenyum sinis. Ledakan. Tujuh misteri pamungkas muncul seketika, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, menghancurkan kehampaan dan bumi saat ia melesat maju. Kalau begitu, saya khawatir kamu tidak punya kemampuan itu. Suara Qin Fei Yang terdengar di antara debu. Momen berikutnya. Diiringi raungan naga, jiwa naga berwarna ungu emas muncul dari udara tipis. Mata surga, buka. Di sekitar Qin Fei Yang, garis besar suatu domain secara bertahap muncul. Tapi kecepatannya sangat lambat. Itu mirip dengan menyalin misteri yang paling utama. Qin Fei Yang mengerutkan kening, dan sebuah susunan waktu muncul di bawah kakinya. Inilah keuntungan menguasai hukum waktu, yaitu mampu mengatur susunan waktu kapan saja. Begitu susunan waktu muncul, hukum waktu di tempat Qin Fei Yang berada tiba-tiba menjadi berbeda. Hampir di saat berikutnya. Daerah di sekitar tubuhnya membeku sepenuhnya. Itu adalah wilayah dewa tertutup. Sejumlah rune penyegel bersinar dengan cahaya ilahi yang menyelaukan. Apa? Mata surga benar-benar dapat meniru domain Godseal. Dong Xin tercengang. Mata Dong Han Zhong bergetar. Bahkan bisa meniru domain Godseal. Eye of Heaven memang layak menjadi salah satu dari sepuluh battle soul terkuat. Segel. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Kekuatan penyegelan tak berbentuk melonjak ke arah Dong Han Zhong. Kekuatan dewa, kekuatan fisik, dan energi hukum Dong Han Zhong di segel di tempat. Suara mendesing. Qin Fei Yang melangkah maju, menghindari tujuh kekuatan mendalam tertinggi dan tiba di depan Dong Han Zhong dengan satu langkah, lalu melancarkan pukulan. Keduanya memiliki kekuatan, kekuatan dewa, dan hukum sihir yang tersegel. Oleh karena itu, kekuatan mereka relatif rendah. Gemuruh. Bang, bang. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Sekalipun kekuatan mereka telah disegel, tinju mereka masih sekeras baja, dan suara logam yang memekakan telinga dapat terdengar saat mereka beradu. Jadi bagaimana jika kau dapat mereplikasi domain apotheosis? Aku masih memiliki domain abadi dan domain tak terkalahkan. Saya tak terkalahkan. Mengandalkan domain abadi dan domain tak terkalahkan, Dong Han Zhong mempertaruhkan nyawanya melawan Qin Fei Yang dengan segala cara. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengorbankan 800 untuk membunuh seribu musuh. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu benar. Dong Han Zhong menyeringai. Namun sebelum suaranya menghilang, senyum di wajahnya membeku. Sebuah susunan waktu muncul lagi di bawah kaki Qin Fei Yang, dan dua domain muncul di sekelilingnya. Itu adalah domain pembunuh dewa dan domain abadi. Dapat mereplikasi keduanya. Ekspresi Dong Tian Chen dan Dong Ping membeku. Mata surga hanyalah seorang bajingan. Tidak peduli seberapa kuat teknik seseorang, ia dapat menirunya. Yang paling penting. Secara umum, replika jelas lebih rendah kualitasnya daripada aslinya. Namun, replika yang diproduksi Eye of Heaven tidak kalah sama sekali dengan aslinya. Apa gunanya melakukan ini? Melihat semua tekniknya ditiru oleh Qin Fei Yang, Dong Han Zhong meraum marah karena terhina. Ini teknik saya. Itu juga kemampuanku. Jika kau sanggup, kenapa kau tidak menirunya dan biarkan aku melihatnya? Qin Fei Yang tersenyum main-main dan mendarat di depan Dong Han Zhong dengan langkah besar, meninju ke arah perut bagian bawah Dong Han Zhong. Tapi itu sia-sia. Sikap yang tak terkalahkan dan tubuh yang tak pernah mati, sungguh tidak dapat dipatahkan. Tapi sekarang, Dong Han Zhong tidak mampu menyakiti Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang juga telah mengaktifkan tubuh abadi dan sikap tak terkalahkan. Lebih-lebih lagi. Karena kekuatan penyegelan, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur mereka, mereka tidak dapat melepaskannya. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Tak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Namun, sebaliknya, Dong Han Zhong bahkan lebih cemas. Karena domain tersebut memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, domain Qian Kun miliknya akan runtuh, yang berarti kehilangan kartu truf terkuatnya. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Domain itu hanyalah sesuatu yang telah direplikasinya. Kehilangannya tidak akan menyebabkan kerugian apapun. Pada waktu itu, hukum kehidupan dan kematian yang paling mendalam, kehendak ganda dari dao surgawi, Dong Han Zhong tidak memiliki domain, jadi dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Oleh karena itu, Qin Fei Yang tidak takut untuk mengulur waktu. Titik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat setengah jam telah berlalu, Dong Han Zhong berkata dengan suara yang dalam, tutup domain dewa tertutup dan bertarunglah dengan adil. Tentu. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Pertarungan seperti ini memang agak menyesakan. Karena dia jelas memiliki serangkaian metode yang menantang surga, tetapi dia tidak dapat melepaskannya. Rasanya seolah-olah tangannya terikat. Keduanya mencabut kekuatan penyegelan pada saat yang sama. Ledakan. Pada saat berikutnya. Kekuatan hukum yang mengerikan meraung. Sekaranglah saatnya, balikkan alam semesta. Dong Han Zhong tertawa sinis. Tujuh misteri pamungkas Qin Fei Yang segera berputar di udara dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Jadi itu rencanamu. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Inverse the universe ini memang sangat dahsyat. Hampir dapat dikatakan itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Karena Anda tidak punya cara untuk memecahkannya. Sama seperti Bos Ji dan yang lainnya, mereka semua sangat kuat. Tapi bagaimana jika mereka kuat? Menghadapi alam semesta terbalik, semua hukum mendalam Anda akan dikendalikan oleh pihak lain. Bahkan saat menghadapi Dong Han Zhong, Anda tidak akan berani mengaktifkan hukum mendalam Anda. Tanpa mata surga, Qin Fei Yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, di dunia ini, tidak ada jika. Ketika susunan waktu diaktifkan, mata surga sekali lagi memperlihatkan kekuatannya dan langsung mereplikasi domain alam semesta. Balikkan alam semesta. Saat Qin Fei Yang berbicara, misteri pamungkas yang menyerang Dong Han Zhong segera berputar di udara dan menyerang ke arahnya. Bahkan domain alam semesta saya dapat direplikasi. Ekspresi Dong Han Zhong membeku. Apa-apaan ini? Segala sesuatu dapat ditiru, bagaimana orang bisa melawan. Ini sungguh tak tahu malu. Dengan mata langit ini, tidak peduli siapa yang dihadapinya, Qin Fei Yang pasti akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Aku belum pernah melihat cara bertarung yang begitu tidak tahu malu. Dong Ping bergumam. Ya, kau masih ingin membunuhnya. Kami hanya ingin dipukuli. Hati Dong Xin terasa getir. Terakhir kali, dia bertarung dengan serigala bermata putih. Dong Ping juga bertarung dengan lunatic. Meskipun Dong Tian Chen pernah bertarung dengan Qin Fei Yang sebelumnya, itu hanya avatar. Jadi, bagi mereka bertiga, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qin Fei Yang secara langsung mengambil tindakan. Ini juga merupakan kali pertama, tetapi sudah merupakan suatu pengalaman yang membuka mata bagi mereka. Ternyata inilah kekuatan Qin Fei Yang. Sungguh menantang surga. Kau lihat itu. Memangnya kenapa kalau dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah? Dia masih ditekan oleh Qin Fei Yang. Di barat. Di puncak gunung. Kata Raja Sambil tersenyum bangga. Di sampingnya. Sang Raja Ilahi, penguasa umat manusia, tak dapat menahan diri untuk memutar matanya saat mendengar hal ini. Batuk, batuk. Ayah. Tetaplah bersikap rendah hati, tetaplah bersikap rendah hati. Dewa Langit Ji juga ada di sana, dan dia berkata dengan agak canggung. Ia merasa ayahnya kini seperti orang tua yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak lainnya. Dengan keturunan yang begitu menonjol, mengapa harus bersikap rendah hati? Tidakkah kamu merasa bersyukur? Sang Raja melotot padanya. Senang, senang. Dewa Langit Ji menganggup berulang kali dengan ekspresi tak berdaya. Jangan menyanjung diri sendiri. Apa hubungannya denganmu? Sang Raja Dewa menatapnya dengan jijik. Cukup iri saja. Tentu saja, kamu hanya bisa merasa iri sekarang. Sang Raja sama sekali tidak menerima ejekan Sang Raja Dewa dan wajahnya penuh dengan kebanggaan. Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. Sejujurnya, dia sedikit iri. Namun, tidak ada gunanya merasa puas diri, bukan? Raja Dewa, mohon pahamilah dia. Lagipula, tidak ada hal lain dalam hidupnya yang bisa membuatnya bangga. Sang Penguasa Umat Manusia tertawa. Itu benar. Raja Dewa mengangguk. Yang Mulia, apa maksudmu dengan itu? Berapa banyak hal yang bisa membuatku bangga dalam hidupku? Tuhan Surgawi dan Tianyu, siapa di antara mereka yang tidak membuatku bangga? Kata Raja dengan marah. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Pencapaian saya tidak layak disebut sama sekali. Mendengar ayahnya memujinya di hadapan Raja Ilahi dan Penguasa Umat Manusia, Dewa Surgawiji masih sedikit tidak nyaman. Saya mengatakan kebenaran. Sang Raja tersenyum bangga. Ya, saudara-saudaranya memang luar biasa. Tapi bagaimana dengan cucumu itu? Dibandingkan dengan cucumu, Kin Batian, dia tampak sedikit. Sang Raja Ilahi menatap Sang Raja dengan tatapan mengejek. Ekspresi Raja menegang saat dia menatap tajam ke arah Dewa Langit Ji dan mendengus dingin. Aku hanya bisa mengatakan bahwa seseorang tidak mengajari putranya dengan baik. Mendengar ini, Dewa Langit Ji merasa sangat dirugikan. Siapakah yang telah saya sakiti? Mengapa saya memarahinya tanpa alasan? Apakah Anda tidak mendidik anak Anda dengan baik? Mengapa Anda tidak mengatakan mutasi gen? Di samping itu, dibandingkan dengan teman-temannya, putranya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan orang-orang seperti Kin Fe Yang, dia jauh lebih buruk. Tapi inti persoalannya adalah, di dunia ini, berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Kin Fe Yang, Frenzy, Golden Wing Wolf King, dan Dong Han Zong. Di medan perang, pertempuran menjadi semakin intens. Fluktuasi yang mengerikan melanda ke segala arah bagaikan ombak yang mengamuk di lautan. Kali ini, Kin Fe Yang berada dalam pertempuran yang paling sulit. Meskipun tujuh niat utamanya lebih kuat dari tujuh niat utamanya Dong Han Zong, dia tidak dapat melakukan apapun pada Dong Han Zong karena transposisi bintang, tubuh abadi, dan keadaan tak terkalahkan. Mungkinkah dia hanya bisa mengalahkan Dong Han Zong dengan berlarut-larut selama satu jam? Kalian semua, mundur. Tiba-tiba, dia menatap Frenzy dan yang lainnya lalu meraung. Tiga ribu klon menyerbu, dan berbagai niat akhir muncul. Dalam sekejap mata, langit di atas dipenuhi dengan maksud-maksud utama, padat dan perkasa. Percuma saja. Balikan alam semesta. Dong Han Zong mencibir. Sebanyak 21 ribu niat pamungkas semuanya dikendalikan oleh Dong Han Zong dalam sekejap dan menyerang Kin Fe Yang dan tiga ribu klonnya. Dia bisa mengendalikan begitu banyak tujuan utama. Apakah tidak ada batasan untuk domain alam semesta? Kin Fe Yang tidak bisa tenang. Tampaknya dia hanya bisa bertahan selama satu jam untuk mengakhiri pertempuran ini. 4269. Dong Tian Chen menatap Kin Fe Yang dan berteriak, cepat dan aktifkan Inverse the Universe. Jika ini berlarut-larut, mari kita lihat siapa yang gelisah. Kin Fe Yang melirik Dong Tian Chen. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan Inverse the Universe. Dia hanya bisa terus mengulur waktu. Saat Inverse the Universe diaktifkan, 21 ribu makna tertinggi yang menyerang Dong Han Zong segera berputar di udara dan menyerangnya lagi. Jangan pernah pikirkan itu. Dong Han Zong meraung dan mengaktifkan Inverse the Universe lagi, bertarung dengan Kin Fe Yang untuk mengendalikan 21 ribu ultimates. Tunggu. Tiba-tiba, Kin Fe Yang menyipitkan matanya dan menatap Dong Han Zong. Jika orang lain, mereka tidak akan mampu menghancurkan Inverse the Universe. Tapi dia berbeda. Dia memiliki 3 ribu inkarnasi. Semua 3 ribu inkarnasi dapat mengaktifkan mata surga dan menyalin domain Dong Han Zong. Misalnya, sekarang, jika 3 ribu inkarnasi bergabung dengannya untuk memperjuangkan kendali atas 21 ribu ultimates, mereka pasti menang. Itu karena ini adalah penindasan jumlah. Tidak perlu menunggu. Kin Fe Yang menyeringai dan menoleh untuk melihat ke 3 ribu inkarnasi itu. Kalian semua mengerti apa yang kumaksud, kan? Ya. Ketiga ribu inkarnasi itu mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin tidak bisa menahan perasaan bingung. Mengaum. Momen berikutnya. Diiringi serangkaian raungan naga yang memekakan telinga, jiwa naga berwarna ungu emas muncul di atas kepala 3 ribu klon. Mata surga diaktifkan pada saat yang sama. Apa? Penjelmaan ini dapat mengaktifkan mata surga. Dong Tian Chen dan tiga orang lainnya tercengang. Ini di luar imajinasi mereka. Kin Fe Yang sudah sangat kuat saat ia mengaktifkan mata surga. Sekarang setelah 3 ribu inkarnasi telah mengaktifkan mata surga juga, seberapa kuatkah itu? Saat mata surga bergerak, 3 ribu inkarnasi membentuk domen kian kun mereka. Lelucon macam apa ini? Apakah 3 ribu inkarnasi ini manusia atau hantu? Dong Han Zong tidak percaya. Sekarang, lihatlah bagaimana aku menghancurkan domen kian kun milikmu. Kin Fe Yang menatap Dong Han Zong dan tersenyum dingin. Alam semesta terbalik. Ketiga ribu klon itu segera meraung dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar dan menyerbu menuju 21 ribu makna tertinggi. Ini adalah pertarungan kemauan. Siapapun yang memiliki kemauan terkuat akan mampu meraih hak untuk mengendalikan semua 21 ribu makna mendalam yang hakiki. Namun, Dong Han Zong menghadapi Kin Fe Yang dan 3 ribu inkarnasinya sendirian. Apakah ada ketegangan? Seseorang harus tahu. Masing-masing dari 3 ribu inkarnasi adalah tubuh asli Kin Fe Yang. Dengan kata lain, sekarang, Dong Han Zong harus menghadapi 3 ribu satu Kin Fe Yang sendirian. Hanya dalam sekejap, Kin Fe Yang dan 3 ribu inkarnasinya menguasai 21 ribu niat tertinggi. Kemudian, mereka mengendalikan niat tertinggi ini dan menyerang Dong Han Zong dengan ganas. Tidak. Aku tidak akan kalah darimu. Dong Han Zong meraung sambil menggertakkan giginya. Ledakan. Kemudian, 21 ribu ultimate intent pun tiba. Rune abadi dan rune penyegel dewa yang telah menyatu dengan Dong Han Zong runtuh di tempat. Dengan kata lain, 21 ribu niat tertinggi telah menembus batas rune abadi dan rune penyegel dewa. Tentu saja. Ini tidak melampaui harapan Kin Fe Yang. Ini karena 21 ribu niat tertinggi awalnya adalah miliknya. Dia tidak hanya memiliki 3 ribu niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian, tetapi dia juga memiliki 2 kehendak jalan surga. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Dia sangat kuat. Jika dia ada di kota King Tian, saya khawatir kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Dong Xin bergumam. Iya. Dong Ping mengangguk. Kekuatan orang ini telah melampaui imajinasinya. Tidak. Betapapun kuatnya dia, dia tidak akan bisa mematahkan pendirian tak terkalahkan itu. Karena sikap tak terkalahkan itu benar-benar tak terkalahkan. Dong Tian Chen mengepalkan tangannya rat-rat. Meskipun lawan Qin Feiyang adalah Dong Han Zong, dia lebih gugup daripada Dong Han Zong saat ini. Karena jika Dong Han Zong tidak dapat menangkis gelombang ini, itu membuktikan bahwa sikap tak terkalahkan itu ada batasnya. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa dia bukan lawan Qin Feiyang. Dong Ping tertegun sejenak sebelum menepuk kepalanya dan berkata, ya, saat kau bertarung dengan Lu Yuntian sebelumnya, Lu Yuntian juga menguasai hukum hidup dan mati, enam niat tertinggi, dan dua niat tertinggi, tetapi dia masih belum bisa melepaskan posisi tak terkalahkan. Qin Feiyang jelas tidak bisa melakukannya sekarang. Qin Feiyang berbeda dari Lu Yuntian. Karena Qin Feiyang memiliki mata surga. Bukankah Lu Yuntian dan Qin Feiyang pernah bertarung sebelumnya? Karena Qin Feiyang memiliki mata surga, Lu Yuntian kalah telak darinya. Dong Tian Chen menggelengkan kepalanya. Mata surga. Dong Ping menatap Qin Feiyang lagi. Satu mata surga sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Itu sungguh menakutkan. Di bawah tatapan gugup Dong Tian Chen, Dong Hanzong yang tenggelam oleh 21 ribu niat tertinggi, tidak menunjukkan cedera apapun. Haha. Sikap yang tak terkalahkan memang tak terkalahkan. Dong Tian Chen tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Bahkan Qin Feiyang tidak dapat mematahkan sikap tak terkalahkan dari domain pembantai dewa. Dong Hanzong juga mengangkat kepalanya dan tertawa, menatap Qin Feiyang dengan jijik, Bunuh aku jika kamu bisa. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Si gila, serigala bermata putih, tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun posisi tak terkalahkan dari Guts Lying Domain tidak dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang seperti Undying Domain, dalam hal pertahanan, itu benar-benar menantang surga. 21 ribu niat utama, kekuatan penghancur yang mengerikan ini bahkan dapat menghancurkan dunia seperti dunia kura-kura hitam. Tetapi sekarang, itu bahkan tidak dapat menggoyahkan tubuh Dong Hanzong yang tak terkalahkan. Huff. Qin Feiyang tidak bisa menenangkan hatinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menatap Dong Hanzong dan berkata, masih ada setengah jam sebelum waktu Domainmu habis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Tubuh Dong Hanzong menegang, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Itu benar. Meskipun sikap tak terkalahkannya memberinya kekebalan mutlak, ada batas waktunya. Jika waktunya habis, bagaimana dia bisa melawan Qin Feiyang? Tiba-tiba. Dia mengamati makhluk hidup di sekitarnya yang sedang menyaksikan pertempuran itu dan tiba-tiba berteriak, Raja, Raja Dewa, di mana makhluk tertinggi umat manusia. Segera bawa orang untuk membantuku melenyapkan pencuri ini. Hem. Qin Feiyang mengerutkan kening. Si gila, si serigala bermata putih pun tak kuasa menahan diri untuk tak melihat ke sekelilingnya. Meskipun mereka tidak melihat Lord dan yang lainnya, pertempuran telah berlangsung lama. Mereka pasti telah mendengar berita itu dan bergegas datang. Di puncak gunung, sang tuan dan yang lainnya saling berpandangan. Dewa Langit Ji bertanya, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sesuai keinginanmu. Sang Raja Dewa mencibir. Dewa Langit Ji tersenyum pahit. Raja Dewa jelas tidak akan bergerak. Kita tidak bisa tidak mengambil tindakan. Jika keributannya kecil, kita masih bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu dia sedang bertarung dengan Qin Feiyang ketika orang-orang dari dinasti tengah bertanya. Tapi sekarang keributannya sudah begitu besar, kalau kita masih bilang tidak tahu, itu tidak masuk akal. Para manusia tertinggi mengerutkan kening. Saya juga setuju dengan Mahkamah Agung. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Dong Han Zhong meninggal di empat benua, dan orang-orang dinasti tengah pasti akan datang untuk menyelidiki. Kalau mereka tidak bertindak sekarang, bagaimana mereka akan menghadapi orang-orang dinasti tengah? Orang-orang dinasti tengah bukanlah orang bodoh. Alasan-alasan biasa tidak akan bisa menipu mereka. Raja Dewa mengerutkan kening dan berkata dengan marah, ini benar-benar merepotkan. Aku benar-benar ingin menyatakan perang terhadap dinasti tengah sekarang sehingga aku tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menutupinya. Sang penguasa dan sang manusia tertinggi saling berpandangan. Mereka juga punya ide yang sama. Namun, Kinfei yang benar, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan dinasti tengah, jadi mereka harus menanggungnya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Tidak apa-apa berpura-pura. Sang Dewa menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Raja Ilahi. Oke. Sang Raja Dewa mengangguk, wajahnya penuh kengganan. Dong Han Zhong tidak melihat Tuan dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Dia berteriak dengan marah, kalian pasti ada di sini. Keluar. Suara mendesing. Bersamaan dengan suara sesuatu yang menerobos udara, Sang Raja dan tiga orang lainnya berlari mendekat, dahi mereka dipenuhi keringat. Melihat mereka berempat seperti ini, ilmuwan gila dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Pertunjukan ini terlalu realistis. Mereka memang bintang film. Dong Han Zhong sangat gembira saat melihat mereka berempat. Ia berteriak, sekarang adalah kesempatan yang baik. Kumpulkan orang-orang dari tiga ras dan kepung mereka. Oke. Kempatnya mengangguk. Apakah menurutmu kita akan memberi mereka kesempatan ini? Serigala bermata putih menatap Dong Han Zhong dengan sini selalu berpura-pura menyerang Tuan dan yang lainnya dengan ilmuwan gila. Kau ingin menghentikan Tuan dan yang lain hanya dengan kalian berdua? Itu hanya angan-angan belaka. Dong Han Zhong berkata dengan nada meremehkan. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih juga sangat kuat, tetapi sang penguasa memiliki tiga ribu inkarnasi, dan Raja Ilahi serta manusia tertinggi juga memiliki tanda dewa dan pedang iman. Itu semua adalah cara yang luar biasa. Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka? Namun sebelum dia selesai, suara lain terdengar. Dong Han Zhong mengerutkan kening dan berbalik menatap Dong Tian Chen. Dong Tian Chen tersenyum dingin dan menatap Tuan dan yang lainnya. Dia berteriak, aku perintahkan kalian semua untuk berdiri di sana dan jangan bergerak. Apa? Mereka berempat menatap Dong Tian Chen dengan kaget. Itu benar. Tidak seorang pun boleh ikut campur dalam pertempuran ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Dong Ping dan Dong Xin juga berdiri dan menatap Tuan dan yang lainnya dengan niat membunuh. Mereka berempat saling berpandangan. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih juga berhenti dan menatap Dong Tian Chen dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Yang lainnya bahkan lebih terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, Dong Tian Chen dan yang lainnya bergabung untuk membunuh Dong Hansong. Sekarang, mereka bertiga menghentikan Tuan dan yang lainnya dari membantu Dong Hansong. Bukankah ini konflik internal? Apa yang sedang kamu lakukan? Dalam beberapa hari terakhir, aku memang bersalah atas apa yang telah kulakukan kepada kalian semua. Namun, kalian tidak perlu hanya peduli dengan keegoisan kalian sendiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya harus disingkirkan. Jika tidak, ketika Kaisar menyelidiki masalah ini, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Dong Hansong kembali sadar dan melotot ke arah Dong Tian Chen dan yang lainnya. Jangan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, bahkan jika para dewa turun, mereka tidak dapat menyelamatkanmu. Sedangkan untuk penyelidikan Kaisar, kami akan bertanggung jawab. Dong Tian Chen mencibir. Anda. Dong Hansong sangat marah. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kalian yang memprovokasi kami lebih dulu. Dong Xin tersenyum dingin. Ia lalu menatap Raja dan tiga orang lainnya dan berkata dengan aura pembunuh, Dong Hansong lebih rendah dari kita di dinasti tengah. Jika kalian tidak ingin mati, maka tinggallah di sini dengan tenang. Ia. Mereka berempat cepat-cepat menganggup dan tampak panik. Namun dalam hati mereka, mereka sangat gembira. Mereka masih khawatir mencari alasan. 4.270. Campur tangan paksa Dong Tian Chen dan dua orang lainnya menyebabkan Dong Hansong panik. Jika Raja dan yang lainnya bersedia membantu, kemenangan akan berada di tangan mereka. Karena kekuatan ketiga ras tidak bisa diremehkan. Terutama Bos Jidan yang lainnya, masing-masing dari mereka memiliki tiga ribu inkarnasi. Para ahli ras dewa juga memiliki tanda ras dewa. Tapi sekarang, karena Dong Tian Chen dan dua orang lainnya menghalangi, Raja dan yang lainnya tidak dapat membantu. Dong Hansong berjuang sendirian. Dia hampir menjadi gila karena mata langit Kin Feiyang. Dia memikirkan segala macam cara, tetapi dia tidak dapat mematahkan penindasan mata langit. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan kepalanya dan mencekiknya. Waktu hingga domain alam semesta menghilang makin lama makin pendek. Dong Hansong tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung. Dia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Mencoba melarikan diri. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu? Dong Tian Chen mencibir dan melangkah maju, menghalangi sisi selatan medan perang. Kamu tidak punya tempat untuk lari. Dong Ping dan Dong Xin saling berpandangan, niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka juga memblokir sisi barat dan utara medan perang. Serigala bermata putih dan Feng Xin tentu saja waspada terhadap pelarian Dong Hansong. Anda. Dong Hansong menatap Dong Tian Chen dan dua orang lainnya, matanya dipenuhi amarah. Ini harga yang harus dibayar karena berkomplot melawan kami. Dong Tian Chen mencibir, wajahnya menjijikan. Meskipun dia bukan orang baik, dan tangannya berlumuran darah, dia tidak pernah ingin membunuh seseorang sebanyak yang dilakukannya sekarang. Dan itu adalah mantan rekannya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Daripada membuang-buang waktu, mengapa kau tidak bertarung habis-habisan denganku sampai mati? Selama kau bisa mengalahkanku, mereka tidak bisa menghentikanmu untuk pergi. Qin Fei yang tersenyum acuh tak acuh. Tujuh makna mendalam yang utama muncul entah dari mana. Mengapa? Mengapa kamu membantu mereka? Bukankah aku lebih kuat dari mereka yang tidak berguna ini? Dong Hansong meraung sambil menggertakkan giginya. Segala jenis kedalaman tertinggi meraung saat mereka menyerbu ke arah Qin Fei yang. Ledakan. Tujuh kedalaman tertinggi Qin Fei yang berisi satu hukum hidup dan mati, serta dua kehendak jalan surgawi. Namun, tujuh kedalaman tertinggi Dong Tianchen semuanya adalah hukum tertinggi, dan hanya ada satu kehendak jalan surgawi. Apakah ada ketegangan? Itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Ledakan. Kerajaan kehidupan dan kematian sangatlah tirani, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya saat ia menyerang Dong Hansong. Namun, sikap tak terkalahkan masih sekuat sebelumnya. Mustahil untuk menggoyahkan Dong Hansong. Gemuruh. Keduanya terus bertabrakan. Gelombang kejut yang dahsyat dari pertempuran menyebar ke segala arah. Banyak orang sudah mundur. Ini karena fluktuasi pertempuran telah jauh melampaui apa yang dapat mereka tahan. Sang Raja bergumam, jangan bicara tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Mari kita bicara tentang metode mereka saja. Memang, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ya. Jika itu kita, apalagi Qin Fei yang, bahkan Dong Hansong pun akan mampu membunuh kita. Raja Dewa mengangguk. Meskipun karakter Dong Hansong tidak baik, tidak ada yang berani menyangkal kekuatannya yang besar. Dia bisa disebut orang nomor satu di Kerajaan Ilahi. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam yang tersisa akhirnya berlalu. Selama periode ini, Dong Hansong memikirkan segala macam cara untuk melarikan diri dari medan perang, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan. Keputusasaan di hatinya makin kuat. Itu juga pertama kalinya dia merasakan rasa putusasa. Karena suatu saat, dialah orangnya yang membuat orang lain putusasa. Begitu waktunya habis, domain alam semesta Dong Hansong segera menghilang. Haha. Sekarang, apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawan Old Qin? Si gila tak dapat menahan tawa. Tanpa domain alam semesta sebagai kartu truf, belum lagi Qin Fei Yang, bahkan dia dan serigala bermata putih dapat dengan mudah menyingkirkan Dong Hansong. Dong Hansong menatap si gila lalu menatap serigala bermata putih dan Dong Tianchen. Pada saat ini, ada sedikit senyum di wajah setiap orang. Seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Perasaan ini hampir membuatnya pingsan. Ayo. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sejujurnya, dia pun sangat sedih dalam pertempuran ini. Dia mencoba segala macam cara tetapi tetap tidak dapat mematahkan postur Dong Hansong yang tak terkalahkan. Apakah benar-benar tidak ada batas pada postur yang tak terkalahkan ini? Namun, itu adalah pertarungan, asalkan dia bisa menang. Wah. Didampingi oleh aura yang menakutkan, tiga ribu inkarnasi melambaikan tangan mereka dan kerajaan kehidupan dan kematian langsung muncul di langit. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian, dan ada dua makna mendalam yang paling utama, pemandangan macam apa ini? Dong Hansong menyaksikan pemandangan ini dan mengepalkan tangannya rat-rat, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Ini disebabkan oleh rasa takut. Tanpa domain alam semesta, dia tidak lagi mampu menghadapi tiga ribu makna mendalam utama ini. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakang Dong Xin tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan. Sebelum semua orang tersadar, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Dong Xin. Kekuatan hukum melonjak keluar dan telapak tangan menghantam Dong Xin. Ah. Disertai teriakan, tubuh fisik Dong Xin hancur di tempat dan darah berceceran di langit. Dong Qin. Dong Hansong menoleh dan langsung kegirangan. Namun, Qin Fei Yang, Lunatic, White Eye Wolf, Dong Tian Chen, dan Dong Ping semuanya sangat marah. Dong Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Dong Xin juga sangat marah, dan jiwa ilahinya segera melarikan diri. Namun, Dong Qin mengulurkan lengannya seperti kilat dan meraih jiwa Dong Xin. Dong Xin, jangan salahkan aku. Dong Qin berkata dengan ekspresi sedih. Dia menatap Dong Han Zhong dan berkata, Saudara Zhong, lari. Dong Han Zhong kembali sadar dan segera mengaktifkan waktu sesaat untuk menyerbu ke arah Dong Qin. Jangan pernah pikirkan itu. Dong Tian Chen dan Dong Ping meraung. Mereka maju untuk mencegatnya. Dong Qin berteriak, jangan bergerak, atau aku akan membunuh Dong Xin. Ketika keduanya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba tenggelam dan mereka tiba-tiba berhenti. Dong Qin, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kamu hanya keturunan langsung, dan Dong Xin adalah keturunan langsung. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri, tetapi juga keluargamu. Apakah itu sepadan untuk penjahat seperti Dong Han Zhong? Dong Tian Chen meraung. Apakah itu layak atau tidak, aku mengetahuinya dalam hatiku. Jangan bergerak, atau aku akan benar-benar membunuhmu. Dong Qin menatap keduanya dengan waspada dan melambaikan tangannya untuk membuka lorong ruang waktu. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zhong, pergilah dulu, aku akan menahan mereka. Dong Han Zhong menatap Dong Tian Chen dan Dong Ping, lalu menatap Qin Fei Yang. Senyum dingin terpancar di matanya dan dia bergegas memasuki lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu melihatnya? Kau biarkan dia pergi lebih dulu, lalu dia lari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika dia benar-benar menyukaimu, apakah dia akan membiarkanmu tinggal dan mengambil risiko? Dong Tian Chen meraung. Wanita ini, mengapa dia begitu tidak punya otak? Dong Han Zhong telah memanfaatkannya selama ini. Namun, Dong Qin tidak peduli dan terus memperhatikan Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Qin Fei Yang dengan waspada. He he. Tiba-tiba, orang gila itu tertawa. Dong Qin langsung menatap si gila. Apakah menurutmu kita benar-benar peduli dengan kehidupan Dong Xin? Orang gila itu memperlihatkan gigi-giginya yang putih, namun matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Dong Qin panik. Jiwa Dong Xin juga tidak bisa menahan kepanikan. Itu benar. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya adalah musuh kerajaan ilahi mereka. Mengapa mereka takut pada Dong Xin? Kakak senior menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Tapi saat ini, Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan tersenyum. Hah! Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu kerajaan hidup dan mati menghilang, bersama dengan tiga ribu inkarnasi. Dia menatap Dong Qin dan berkata, lepaskan Dong Xin, aku akan melepaskanmu. Apa? Dong Tian Chen dan Dong Ping menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Bagi Dong Xin, orang ini benar-benar takut menembak tikus karena takut memecahkan vas. Kesabaran saya ada batasnya. Jangan mencoba menggunakan Dong Xin untuk mengancam kita. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lepaskan dia segera. Kalau tidak, kau tidak akan pernah punya kesempatan meninggalkan gunung seribu phoenix. Qin Fei Yang menatap Dong Qin, cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat ini, Dong Qin menyadari bahwa dia tidak berani menatap mata Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, dia membuka terowongan ruang waktu lainnya dan perlahan-lahan mundur ke dalamnya. Tepat saat dia diteleportasi, dia melepaskan jiwa Dong Xin. Dong Tianchen dan Dong Ping segera bergegas. Satu orang melindungi jiwa Dong Xin sementara yang lain menyerang terowongan ruang waktu. Ledakan. Dengan suara keras, terowongan itu runtuh di tempat, tetapi sosok Dong Qin telah menghilang. Qin ZI kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Si gila dan serigala bermata putih berlari mendekat dan menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Mereka ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Qin Fei Yang mencibir dan menatap mereka berdua. Jangan khawatir, aku telah meminta Mu Qing untuk membuka mata maha melihatnya dan memata-matai keberadaan mereka. Jadi begitu. Mereka berdua tiba-tiba mengerti. Dong Tianchen dan dua orang lainnya juga mengerti maksud Qin Fei Yang. Selama Mu Qing ada di sana, tidak masalah bahkan jika Dong Han Zong melarikan diri. Karena Mu Qing dapat melacak keberadaan Dong Han Zong kapan saja dan di mana saja. Dan sekarang, Domain Alam Semesta Dong Han Zong tidak bisa dibuka lagi, jadi bagaimanapun dia melarikan diri, dia hanya akan mati. Qin Fei Yang, Dong Han Zong, dan Dong Qin semuanya telah pergi ke desa satu demi satu. Jelas, mereka telah diam-diam membahas jalan keluar sebelumnya. Dalam sekejap mata, suara Mu Qing terdengar di benak Qin Fei Yang. Mereka pergi ke desa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Mereka pasti mengira jika mereka kembali ke dinasti tengah, kami pasti akan memburu mereka sampai akhir, jadi mereka pergi ke desa untuk mencari perlindungan. Mu Qing berpikir. Mereka cukup pintar. Dengan Bos Ji dan para tetua lainnya, bahkan kami tidak akan berani membunuh mereka secara langsung di desa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa para tetua itu semuanya adalah orang-orang kita. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Saat suaranya jatuh, dia membuka terowongan waktu. Melihat kejadian ini, Lunatic dan White Eye Wolf tersenyum tipis. Tanpa berpikir panjang, mereka tahu bahwa Mu Qing pasti telah melacak keberadaan Dong Han Zong. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melangkah ke terowongan waktu. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu masih ingin membalas dendam? Serigala bermata putih memandang Dong Tian Chen dan dua orang lainnya, memutar matanya, dan bergegas memasuki terowongan waktu bersama Lunatic. Mereka bertiga pun sadar kembali dan segera mengikuti. Di desa. Pada saat ini, sekelompok tetua berdiri di pintu masuk desa. Dong Han Zong dan Dong Qin berdiri di luar desa. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat keduanya dalam keadaan menyedihkan, Bos Ji dan para tetua lainnya mengerutkan kening. Dong Qin baik-baik saja karena dia tidak menyinggung mereka. Tetapi Dong Han Zong datang ke desa dan bertindak seperti seorang tiran, jadi tentu saja mereka tidak menyukainya. lihat yang terakhir. Terima kasih. fatika dari seluruh duga orang yang Save dan